PEDANG MATAHARI TERBENAM BINTANG 7 Zou Chang berteriak dengan suara rendah. Tangan kanannya menggenggam pedang perunggu, sedangkan tangan kirinya membentuk segel pedang. Gelombang kekuatan Yuan menyembur keluar. Seketika, pilar cahaya menyembur keluar dari ujung pedang perunggu itu. Segera setelah itu, ruang di atas pedang perunggu langsung hancur. Tujuh bintang turun dari celah itu, mengelilingi matahari terbenam yang terik. Zou Chang telah menggunakan pedang matahari terbenam bintang tujuh. Di area tempat duduk Institut Grid Zou, Zou Bin tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi dengan ekspresi serius saat dia melihat Zou Chang. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pedang matahari terbenam bintang tujuh dan roda cahaya Buddha yang tak terbatas saling bertabrakan. Getaran yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh area. Segera setelah itu, bola cahaya yang menyala-nyala meledak di atas panggung. Bola cahaya itu berdenyut dan berkontraksi, membuatnya terlihat sangat aneh. Panggung di bawah bola cahaya itu benar-benar hancur berkeping-keping. Ledakan bola cahaya itu tidak berlangsung lama. Ketika bola cahaya berangsur-angsur menghilang, sesosok tubuh yang menyedihkan terlempar keluar dari panggung. Bang! Dia mendarat di tanah seperti meteor, mengeluarkan bunyi gedebuk. Saat pandangan semua orang tertuju pada sosok ini, helaan napas terdengar satu demi satu. Sosok tersebut tak lain adalah Zou Chang. Wajah Zou Chang pucat, rambutnya acak-acakan, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tampak sangat sedih. Desir-desir-desir. Tatapan semua orang beralih dari Zou Chang ke Zou Wen, yang berada di arena. Suasana sunyi pecah dalam sekejap, dan keributan terdengar seperti longsoran salju. Meskipun semua orang terkejut karena Zou Wen telah mengalahkan Zou Hui, mereka masih bisa menerimanya. Namun, bahkan Zou Chang telah dikalahkan. Ini agak sulit dipercaya. Zou Hui berada di alam kaisar abadi tingkat pertama. Selain itu, dia pernah bertarung dengan Qin Mu di masa lalu dan telah menghabiskan banyak energinya. Dia bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatan aslinya yang tersisa. Dikalahkan oleh Zou Wen hanyalah kejutan kecil bagi penonton. Namun, Zou Chang berada di alam kaisar abadi tingkat kedua dan dia berada di puncak alam yang mulia surgawi. Namun, Zou Wen mampu mengalahkan Zou Chang. Di area tempat duduk grid Chang Manor, semua orang berdiri. Pandangan mereka tertuju pada Zou Wen, yang berada di atas panggung. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Mereka tahu bahwa dalam kompetisi pahlawan ini, grid Chang Manor mereka telah memperoleh kemenangan terakhir. Dan alasan utama kemenangan ini adalah karena Zou Wen, yang berdiri di atas panggung. Bagus-bagus-bagus. Zou Wen, kamu benar-benar hebat. Chang Ji tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh kegembiraan. Di belakangnya, mata indah Chang Dai juga dipenuhi keterkejutan. Dia menatap Zou Wen, tapi hatinya kacau. Yao Zhe Seng dan Chang yang berdiri kaku di tempat seperti patung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di atas panggung, Zou Wen melambaikan tangan kanannya. Tubuh Buddha Zou Wen maju selangkah dan menyatu dengan tubuh Zou Wen. Matanya, yang dipenuhi cahaya, mendarat di Chang Ji. Dia berkata, Tuan rumah. Saya yakin hasilnya sudah jelas. Suara Zou Wen tidak nyaring, tapi terdengar seperti bel yang keras. Itu sangat jelas dan beresonansi. Tatapan semua orang tertuju pada Chang Ji. Chang Ji perlahan berdiri di depan pandangan semua orang. Matanya penuh senyuman saat dia berkata dengan suara yang jelas, pemenang terakhir kompetisi pahlawan ini adalah Zou Wen dari grid Chang Manor milikku. Setelah mengatakan ini, wajah Chang Ji dipenuhi rasa bangga. Benar-benar kejutan yang menyenangkan baginya karena grid Chang Manor miliknya telah mengalahkan Institut Grid Zou. Di area tempat duduk Institut Grid Zou, mulut Zou Bin ternganga. Pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Hasil pertandingan Zou Wen dan Zou Chang sudah sangat jelas. Zou Chang menderita kekalahan telak, dan tidak ada yang bisa dia katakan untuk mengubah fakta bahwa Zou Chang telah kalah. Mengapa Anda jelas hanya seorang yang mulia surgawi puncak? Bagaimana Anda bisa menampilkan kekuatan tempur yang begitu kuat? Zou Chang memegangi dadanya sambil menatap Zou Wen di atas panggung dan meraung dengan suara rendah. Zou Wen menatap Zou Chang di bawah panggung dan perlahan berkata, mengapa kemuliaan ilahi puncak tidak bisa memiliki kekuatan tempur seperti kaisar bela diri? Zou Wen tidak terkejut bahwa dia telah mengalahkan Zou Chang. Dengan tubuh buddhanya, tubuh fisik Zou Wen telah mencapai tingkat yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Kekuatan pertarungannya benar-benar sebanding dengan kaisar bela diri tingkat ketiga. Bahkan kaisar bela diri tingkat keempat tidak akan mampu membunuh tubuh buddha abadi Zou Wen dengan mudah. Oleh karena itu, kekalahan Zou Chang terhadap tubuh buddha Zou Wen tidak dapat dihindari. Setelah mendengar kata-kata Zou Wen, Zou Chang tiba-tiba mundur beberapa langkah. Ada sedikit kekecewaan di matanya. Dia sebenarnya telah dikalahkan oleh Zou Wen. Hasilnya hampir persis sama dengan Zou Hui. Haha, Mansion Master Chang Ji, Great Chang Mansion Anda sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan memiliki kejeniusan yang luar biasa. Seorang kemuliaan ilahi puncak sebenarnya bisa mengalahkan Zou Chang. Jika tingkat kultivasi pemuda ini mencapai alam kaisar, kekuatan tempurnya mungkin akan semakin mengerikan. Aku benar-benar tidak menyangka Chang Ji memiliki kartu truf seperti itu. Sepertinya ahli terbaik di rumah Chang Agungmu adalah Zou Wen. Setelah kemenangan Great Chang Mansion diumumkan, Mansion Master dari Great Frame Mansion, Great Tang Mansion, Great Han Mansion, dan Great Chu Mansion yang telah tersingkir maju dengan senyuman di wajah mereka. Mereka memberi selamat kepada Chang Ji dan mata mereka dipenuhi dengan antusiasme. Pada saat yang sama, pandangan mereka terhadap Zou Wen dipenuhi dengan kebaikan dan semangat. Setelah Zou Wen secara berturut-turut mengalahkan Zou Hui dan Zou Chang, semua orang tahu betapa menakutkannya potensi pemuda yang tampaknya tidak mencolok ini di hadapan mereka. Begitu pemuda ini menjadi kaisar bela diri, kekuatan bertarungnya kemungkinan besar akan sangat menggemparkan. Oleh karena itu, masih bermanfaat bagi tuan rumah yang lebih lemah ini untuk menjalin hubungan baik dengan junior dengan potensi yang begitu menakutkan. Berbeda sekali dengan para kepala sekolah yang antusias ini, kepala sekolah Institut Great Zou, Zou Bin, serta anggota Institut Great Zou lainnya, telah melaju ke babak final pada waktu yang sama. Mereka awalnya percaya bahwa kemenangan akhir dari pertemuan pahlawan ini tidak lain adalah milik Institut Great Zou mereka. Namun, Zou Wen dari Institut Great Chang tiba-tiba muncul sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan, mengalahkan Zou Hui dan Zou Chang secara berturut-turut, dengan paksa merebut kemenangan yang semula menjadi milik Institut Great Zou mereka. Di belakang area tempat duduk Great Chang Mansion, ekspresi Chang yang juga agak jelek. Dia awalnya adalah jenius nomor satu di Great Chang Mansion dan dihormati oleh banyak orang. Namun, dia kini telah dikalahkan oleh Zou Chang, sedangkan Zou Chang telah dikalahkan oleh Zou Wen, yang sebelumnya tidak terlalu dia perhatikan. Dalam sekejap, kejayaan yang dianikmati sebelumnya telah runtuh sepenuhnya. Bahkan gelar jenius nomor satu dari Istana Chang Agung telah dinobatkan oleh Zou Wen. Haha! Chang Ji tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi kegembiraan. Kali ini, Zou Wen sangat membantunya. Oleh karena itu, tatapannya terhadap Zou Wen menjadi semakin enak dipandang. Setiap orang, karena rumah Chang Agungku adalah pemenang dari pertemuan pahlawan ini, bukankah semua orang harus memenuhi janji mereka dan menyerahkan petara runtuhan sekte setan besar yang tidak lengkap. Chang Ji perlahan melayang di udara saat suaranya yang keras dan jelas menyebar ke telinga orang banyak di bawah. Begitu kata-katanya keluar, pandangan semua orang menjadi lesu. Untuk sesaat, suasana di sekitarnya menjadi bermartabat. Wajah para mansion master lainnya, yang awalnya dipenuhi dengan antusiasme, menjadi kaku. Semuanya, tolong jangan lupakan niat awal diadakannya hero gathering ini. Lagi pula, semua sudah menandatangani perjanjian. Adapun hukuman bagi yang melanggar perjanjian, semua orang harus mengetahuinya, bukan? Wajah Chang Ji tiba-tiba menjadi dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Huff, tentu saja tidak. Namun Chang Ji, setelah kamu mengumpulkan petai yang belum lengkap, kamu harus mengumumkan isi petai yang lengkap. Dengan cara ini, kita akan mengetahui lokasi reruntuhan sekte setan besar, kata Zou Bin tiba-tiba. Chang Ji menganggup dan berkata, tentu saja. Bagaimanapun juga, kalian semua adalah penguasa istana kalian masing-masing. Jika aku menelan petai runtuhan sekte setan besar sendirian, bukankah aku akan mencari kematianku sendiri? Mendengar ini, tuan rumah lainnya merasa lega. Kemudian, Zou Bin melambaikan lengan bajunya dengan sangat lugas dan sebuah gulungan terbang menuju Chang Ji. Dengan awal yang baik dari Zou Bin, tuan rumah lainnya juga menganggup dan melemparkan gulungan mereka ke Chang Ji. Jantung Chang Ji berdebar kencang saat dia menerima enam gulungan sekaligus. Dia menjentikan tangan kanannya dan mengeluarkan gulungan ketujuh. Tiba-tiba, ketujuh gulungan itu digabungkan menjadi satu dan mengeluarkan cahaya yang sangat bergejolak. Hmm. Saat tujuh gulungan digabungkan, mata Zou Bin menyipit. Ini karena dia menemukan pecahan peta kedelapan, yang tergeletak dengan tenang di dalam cincin roh, mulai bergerak. Namun, Zou Bin dengan tenang menekan keributan yang disebabkan oleh pecahan peta kedelapan. Dia tidak ingin mengeluarkan pecahan peta kedelapan secepat ini. Lagi pula, ketujuh penguasa istana telah hadir. Jika mereka tahu ada pecahan peta lain bersamanya, mereka pasti akan memaksanya untuk menyerahkannya. Saat itu, Zou Bin tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Cahayanya berangsur-angsur memudar dan ketujuh gulungan itu menghilang. Yang menggantikannya adalah peta kekuningan yang agak compang kemping. Di peta, terdapat garis besar pegunungan dan wilayah. Chang Ji melambaikan tangan kanannya dan mengambil peta kekuningan di tangannya. Enam tuan rumah lainnya bergegas mendekat dan datang ke sisi Chang Ji. Semuanya, silakan lihat lokasi tanda di peta ini untuk referensi. Chang Ji cukup murah hati. Dengan lambayan tangan kanannya, peta itu terbuka di atasnya dan menunjukkannya kepada enam penguasa rumah lainnya. Ini adalah dreamy cloud swamplen di ujung utara. Zou Bin tiba-tiba menunjuk ke suatu area dengan perairan yang sangat luas di peta dan bergumam dengan suara rendah. Sangat mungkin, tanda reruntuhan sekte setan besar berada di dekat rawa awan impian. Namun, peta ini sepertinya belum lengkap. Ada banyak tempat yang belum ditandai, dan lokasi spesifik dari reruntuhan sekte setan besar. Sekte iblis belum ditandai. Mungkinkah ada pecahan peta lain yang belum kami temukan? Jawab Chang Ji dengan sedikit cemberut. Ya, peta ini masih belum lengkap. Saya khawatir masih ada beberapa bagian peta yang hilang. Kin Sin dari rumah besar Kin menggema. Ketika mereka menyadari bahwa petanya belum lengkap, ketujuh penguasa istana semuanya mengerutkan kening. Ketujuh dari mereka tidak menyangka bahwa tujuh fragmen peta tidak dapat membentuk peta lengkap reruntuhan sekte setan besar. Namun, kita sekarang tahu bahwa reruntuhan sekte setan besar pasti ada di rawa awan impian. Sepertinya kita hanya bisa memasuki rawa awan impian untuk mencari reruntuhan sekte setan besar. Institut Sou Agung saya akan mengambil cuti dulu. 1192 Orang-orang dari enam rumah besar segera pergi. Chang Ji melambaikan tangan kanannya dan memasukkan peta reruntuhan sekte setan besar ke dalam lengan bajunya. Dia kemudian duduk di kursinya. Chang Ji sedikit kecewa karena petanya tidak lengkap. Namun, beruntung dia memiliki sebagian besar petanya. Begitu dia menemukan pintu masuk reruntuhan sekte setan besar, dia pasti akan mendapat keuntungan dibandingkan yang lain dengan mengandalkan peta. Zua Wen, kali ini, berkat Anda, Grit Chang Manor saya bisa mendapatkan kemenangan terakhir. Hadiah apapun yang Anda inginkan, silakan beritahu saya. Meski petanya masih belum lengkap, Mut Chang Ji masih cukup baik. Saat ini, matanya tertuju pada Zua Wen dan suaranya cukup lembut. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan mengirimkan suaranya, tidak perlu hadiah. Saya hanya berharap Tuan Rumah Chang Ji dapat memberi saya salinan peta di tangan Anda. Itu sudah cukup. Mendengar ini, Chang Ji menyipitkan matanya dan menatap Zua Wen dalam-dalam. Dia tersenyum lembut dan berkata, Anak kecil, kamu cukup ambisius. Namun, kali ini, sebagian besar penghargaan adalah milikmu. Oleh karena itu, aku dapat menyetujui permintaanmu ini. Melihat Chang Ji setuju, Zua Wen tersenyum. Ini karena dia membawa pecahan peta ke-8. Bersama dengan tujuh peta pertama Chang Ji, dia mungkin bisa mengumpulkan semua pecahan peta. Pada saat itu, Zua Wen mungkin seperti ikan di air di reruntuhan sekte setan besar. Meskipun keduanya mengirimkan suara mereka satu sama lain, mata indah Chang Ji dipenuhi dengan kebijaksanaan saat dia menatap Zua Wen. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman manis. Ayo kembali ke grit Chang Manor dulu. Aku akan memberimu pecahan petanya nanti. Setelah berbicara, Chang Ji melambaikan lengan bajunya dan berencana membawa Zua Wen kembali ke grit Chang Manor. Namun, Chang Ji tiba-tiba datang ke hadapan Chang Ji dan berkata dengan suara manis, Ayah, bawa aku kembali juga. Chang Ji tersenyum pahit sambil menatap Chang Sao yang bibirnya melengkung. Dia menganggupkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya. Gelombang Yuan Power menyembur keluar dan membungkus Chang Sao dan Zua Wen ke dalamnya. Ketiganya kemudian menghilang dari pandangan semua orang. Wajah Chang yang sangat jelek. Sejak Zua Wen membantu grit Chang Manor untuk menang, Chang Ji tidak pernah melihatnya. Dia tahu bahwa Chang Ji kecewa padanya. Zua Wen. Chang yang mengertakkan gigi saat berbicara. Dengan lambayan lengan bajunya, dia meninggalkan tempat itu. Di aula resepsi rumah Dacang, Chang Ji mendarat di aula bersama Zua Wen dan Chang Sao. Chang Ji tidak menghindari Chang Sao dan mengeluarkan peta reruntuhan sekte setan besar dari lengan bajunya. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan mengukir peta yang sama dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Zua Wen, kamu telah banyak membantuku kali ini. Ambil peta ini. Jika kamu berhasil menemukan reruntuhan sekte setan besar kali ini, kamu dapat memasukinya dan mengandalkan peta ini. Kamu pasti akan mendapat keuntungan dibandingkan yang lain. Chang Ji berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Rumah. Zua Wen berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Chang Ji menganggupkan kepalanya dan matanya berkedip. Dia tersenyum dan berkata, Zua Wen, saya tahu Anda bukan anggota sekte manapun. Mengapa Anda tidak bergabung dengan grid Chang Mansion saya? Rumah Chang Agungku pasti akan membantumu menerobos ke alam kaisar. Zua Wen tercengang. Matanya menunjukkan sedikit perenungan ketika dia berkata, Tuan Rumah, Zua Wen merasa tersanjung karena Anda secara pribadi dapat mengundang saya untuk bergabung dengan rumah besar Chang Anda. Namun, saya sudah memiliki seorang Tuan. Jika saya bergabung dengan kekuatan lain sekarang, saya, aku khawatir itu tidak pantas. Chang Ji tercengang. Dia segera berpikir bahwa dengan bakat luar biasa Zua Wen, mustahil baginya untuk belajar secara otodidak. Lalu, hanya ada satu kemungkinan. Guru yang mengajar Zua Wen jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Itulah sebabnya dia mampu mengembangkan Zua Wen menjadi seorang jenius yang mengerikan dan menakutkan. Bolehkah aku bertanya, Zua Wen, siapa Tuanmu? Chang Ji bertanya dengan enggan. Dia benar-benar tidak tega melewatkan seorang jenius seperti Zua Wen. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cukup tepat, Tuanku adalah orang yang penyendiri. Dia jarang berjalan-jalan di luar. Bahkan jika aku harus memberitahumu, Tuan rumah mungkin tidak akan mengenalnya. Tidak apa-apa jika aku tidak memberitahumu. Mendengar hal tersebut, Chang Ji tidak bertanya terlalu banyak. Kata-kata Zua Wen sudah sangat jelas. Dia tidak bersedia mengungkapkan nama dan asal-usul majikannya. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Namun, bagaimana kalau kamu menjadi tetua tamu istana Chang Agung milikku? Penatua tamu ini hanyalah sebuah gelar. Tidak ada kewajiban bagi Anda untuk melakukan apapun. Bagaimana menurutmu? Chang Ji masih belum menyerah dan bertanya. Karena Tuan rumah sangat baik, jika Zua Wen masih menolak, itu akan menjadi agak tidak masuk akal. Zua Wen akan menerima posisi tetua tamu. Setelah merenung sejenak, Zua Wen setuju untuk menjadi tetua tamu rumah Chang Agung. Mendengar Zua Wen setuju, Chang Ji menghela nafas lega dan tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan tanda hitam. Dia menyerahkannya kepada Zua Wen dan berkata, ini adalah tanda identitas dari tetua tamu dari rumah besar Chang. Simpan dengan baik. Dengan identitas ini, Anda dapat bergerak tanpa hambatan di rumah besar Chang. Tidak ada yang berani menghentikan Anda. Setelah menerima token tersebut, Zua Wen berkata dengan sopan, Terima kasih, Tuan Rumah Chang Ji. Baiklah, saya pikir Anda belum mengunjungi Great Chang Mansion saya. Anda dapat melihat baik-baik di sekitar sini. Dalam beberapa hari, saya berencana untuk membawa orang-orang dari Great Chang Mansion ke Dreamy Cloud Swamp Land. Saat itu, kamu bisa ikut denganku. Setelah mengatakan itu, Chang Ji meninggalkan Ola. Langkah kakinya sedikit tergesa-gesa. Jelas sekali bahwa dia tidak sabar untuk mempelajari petara runtuhan sekte iblis tertinggi di tangannya. Setelah Chang Ji pergi, Zua Wen juga berencana untuk pergi. Namun dihentikan oleh Chang Ji. Apakah ada hal lain? Nona Chang Ji. Zua Wen berhenti dan menatap Chang Ji di depannya. Mata indah Chang Ji menunjukkan sedikit kelicikan saat dia berkata sambil tersenyum, Zua Wen. Hadiah yang kamu inginkan kali ini hanyalah petara runtuhan sekte iblis tertinggi. Apakah Anda punya tujuan lain? Zua Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Nona Chang Ji terlalu banyak berpikir. Saya hanya ingin tahu tentang reruntuhan sekte setan tertinggi. Terlebih lagi, dengan peta, memasuki reruntuhan sekte setan tertinggi akan memberi banyak manfaat bagi saya. Itu saja. Chang Ji tertawa dan berkata, Zua Wen, apakah Anda masih berencana untuk merahasiakannya? Anda seharusnya memiliki bagian kedelapan dari peta itu, bukan? Hmm. Pupil Zua Wen menyusut menjadi jarum. Dia menoleh dan menatap Chang Ji. Dia berkata dengan dingin, Nona Chang Ji, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kamu tidak perlu merahasiakannya di depanku. Aku sudah tahu bahwa kamu memiliki peta kedelapan. Apakah kamu masih ingat Zhang Sue dan Jifang? Chang Ji menggelengkan kepalanya. Zhang Sue dan Jifang, Sepertinya Anda sudah tahu bahwa saya memiliki pecahan peta. Kenapa kamu tidak memberitahu istana Master Chang Ji? Zua Wen bergumam pelan sambil menatap Chang Ji. Suaranya menjadi lebih dingin dan acuh tak acuh. Chang Ji cemberut dan mendengus. Apa gunanya memberitahunya? Jika aku memberitahunya, dia hanya akan mengambil pecahan peta darimu dan tidak membawaku keruntuhan sekte iblis tertinggi. Kamu ingin pergi keruntuhan sekte setan tertinggi? Zua Wen mengerutkan kening. Tingkat budidaya Chang Ji tidak tinggi. Dia hanya berada di alam tertinggi. Menurut pendapat Zua Wen, dengan budidaya seperti itu, memasuki Dreamy Cloud Swamp Lane sama dengan mendekati kematian. Rawa awan impian dianggap sebagai tempat yang sangat berbahaya di seluruh dunia yang panik. Dikatakan bahwa naga dan ular berkeliaran dengan bebas dan binatang buas ada di mana-mana. Apalagi dikelilingi awan tebal dan kabut sepanjang tahun. Di Dreamy Cloud Swamp Lane, bahkan seniman bela diri Kaisar Realem akan menderita jika mereka tidak berhati-hati. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah alam Kaisar, ada kemungkinan besar mereka akan mati di tanah rawa awan impian. Oleh karena itu, ketika Chang Jie mengusulkan untuk pergi ke Dreamy Cloud Swamp Lane, Zua Wen sedikit terkejut. Menurutnya, bukankah ini berarti mencari kematian? Ya, terlalu membosankan untuk terkurung di grid Chang Mansion sepanjang hari. Saya mendengar bahwa ada banyak harta langka di sekte setan tertinggi. Mungkin jika saya masuk, saya akan mendapatkan peluang besar dan menjadi ahli yang tiada taraf. Siapa tahu, reputasiku mungkin akan mengejutkan seluruh dunia yang panik. Saat Chang Jie berbicara, matanya yang indah dipenuhi kerinduan. Melihat ekspresi Chang Jie, tatapan Zua Wen agak tidak berdaya. Ia berkata dengan dingin, kultifasimu terlalu rendah. Memasuki rawa awan impian sama saja dengan mendekati kematian. Aku menyarankanmu untuk menyerah pada gagasan ini. Bukankah aku masih memilikimu? Kamu begitu kuat bahkan Zua Wen dikalahkan olehmu. Jika Anda membawa saya ke Dreamy Cloud Swamp Lane, maka hidup saya akan memiliki lapisan perlindungan lain. Chang Jie menyeringai dan berkata pada Zua Wen. Kamu ingin aku melindungimu? Ekspresi Zua Wen tiba-tiba berubah dingin. Chang Jie cemberut dan dengan lembut mendengus. Ada banyak orang yang ingin melindungi nona muda ini. Mengapa kamu masih tidak mau? Aku tidak terbiasa menyaret beban ke tempat berbahaya seperti Dreamy Cloud Swamp Lane. Kamu akan melibatkanku. Zua Wen dengan tegas menolak. Kamu, Chang Jie menghentakkan kakinya. Dia sangat marah hingga tubuh lembutnya bergetar. Zua Wen tidak memperhatikan Chang Jie. Dia mengambil langkah ke depan, ingin langsung meninggalkan Ola. Namun, ketika dia mengambil beberapa langkah, dengusan lembut Chang Jie terdengar di telinganya. Jika Anda tidak membawa saya ke sana, saya akan mengungkapkan fakta bahwa Anda memiliki bagian kedelapan dari peta tersebut. Pada saat itu, tujuh penguasa istana dari dunia yang panik akan mengetahuinya. Mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan nanti. Langkah kaki Zua Wen terhenti. Dia menoleh dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Dia menatap Chang Jie dan berkata, apakah kamu mengancamku? Melihat niat membunuh di mata Zua Wen, hati Chang Jie bergetar. Namun, dia masih memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, itu bukan ancaman. Aku hanya ingin bekerja sama denganmu. Selama kamu membawaku keruntuhan sekte setan besar di Dreamy Cloud Swamp Lane dan menjaga keselamatanku, maka aku tidak akan mengungkapkan bahwa kamu memiliki bagian kedelapan dari peta itu. Juga, jika kamu ingin membunuhku, menurutku kamu harus menyerah pada gagasan itu. Ini adalah rumah Chang Agung. Jika aku mati, ayahku akan segera merasakannya. Saat itu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Nasib kematian, Chang Jie menambahkan. Zua Wen diam-diam menatap Chang Jie. Setelah sekitar sepuluh napas, dia akhirnya mendengus dan berkata, kamu menang. Kali ini, aku akan membawamu ke Dreamy Cloud Swamp Lane. Namun, kamu harus mendengarkan pengaturanku. Hei hei, tentu saja saya akan mendengarkan Anda. 1193 Saat Chang Dai keluar dari mansion sambil menggendong Zua Wen, pemandangan ini langsung disaksikan oleh banyak orang di grid Chang Mansion. Banyak orang mulai berbisik satu sama lain, membahas hubungan antara Zua Wen dan Chang Dai. Tentu saja, kebanyakan orang sangat optimis dengan hubungan antara Zua Wen dan Chang Dai. Chang Dai adalah putri dari Master Istana Chang Agung, Chang Jie, dan merupakan anak emas. Di sisi lain, Zua Wen sangat berbakat dan telah mengalahkan Zhou Hui dan Zhou Chang dari Istana Zhou Agung di tingkat puncak kemuliaan ilahi, menyebabkan namanya mengguncang seluruh Istana Chang Agung. Pasangan ini bisa dikatakan merupakan pasangan serasi yang dibuat di surga dan didukung oleh sebagian besar orang. Namun, Chang Yang, yang sedang lewat, sepertinya tersambar petir dan ekspresinya berubah menjadi sangat gelap. Namun, dia tidak melangkah maju. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Zua Wen saat kebencian melonjak di matanya. Namun, dia tidak berani menghadapi Zua Wen secara langsung. Adegan kekalahan menyedihkan Zhou Chang masih tergambar jelas di benaknya. Zua Wen ini terlalu menakutkan dan dia tidak berani menantangnya. Saat ini, Zua Wen dan Chang Dai telah keluar dari mansion dan tiba di gang yang agak terpencil. Segera setelah itu, Zua Wen dengan dingin berkata, bisakah kamu melepaskannya sekarang? Chang yang seharusnya melihat pemandangan itu. Saya yakin dia tidak akan melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mengganggu Anda di masa depan. Wajah Chang Dai penuh senyuman dan dia tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia tertawa pelan dan berkata, jadi kamu sudah menyadarinya. Namun, tidakkah kamu merasa sangat nyaman dipeluk olehku seperti ini? Saat dia berbicara, tubuh halus Chang Dai dengan lembut mendekati Zua Wen. Dadanya yang besar benar-benar menyentuh lengan Zua Wen, menyebabkan alis Zua Wen sedikit berkerut. Tak lama kemudian, wangi anggrek masih melekat di ujung hidungnya. Wajah murni Chang Dai hanya berjarak beberapa inci darinya. Saat napas hangatnya melewati telinga Zua Wen, itu benar-benar membuatnya merasa mabuk. Namun, Zua Wen dengan cepat sadar kembali. Yuan Power mengalir keluar dari tangan kanannya saat hembusan angin menyapu dan mendorong Chang Dai menjauh. Segera setelah itu, dia dengan dingin menatap Chang Dai dan berkata, apa maksudnya ini? Chang Dai mundur beberapa langkah, tapi dia tidak marah. Dia terkekeh dan berkata, tidak ada apa-apa. Menurutku kamu luar biasa. Tidak bisakah aku menyukaimu? Mata Zua Wen menyipit saat dia mencibir, aku tidak tahu dari matamu bahwa kamu menyukaiku sama sekali. Jangan khawatir. Aku akan membawamu ke Dream Club Swamplan kali ini, jadi tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Tidak perlu menggunakan metode tercelah seperti itu untuk membuatku menyetujui permintaanmu. Mendengar ini, Chang Dai mengangkat alisnya dan mendengus, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku perempuan, kenapa kamu begitu dingin saat aku mengaku padamu? Tidak masalah apakah aku kedinginan atau tidak. Ini adalah jimat komunikasi giokku. Saat aku pergi ke Dreamy Cloud Swamplan, secara alami aku akan menelponmu. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Dengan membalikan tangan kanannya, dia memberikan jimat giok kepada Chang Dai. Yang terakhir secara alami mengambilnya tanpa sedikitpun kesopanan dan berkata sambil tersenyum, luangkan waktumu untuk mempelajari peta. Namun, kamu harus ingat bahwa ketika kita berangkat ke Dreamy Cloud Swamplan, kamu sama sekali tidak bisa pergi bersama ayahku. Jika tidak, saya tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Zua Wen menganggup dan berkata, jangan khawatir, saya tahu ini. Saat dia berbicara, Zua Wen maju selangkah dan berubah menjadi sambaran petir hitam, menghilang dari gang. Chang Jie menghentakkan kakinya dan mendengus, orang tercela itu, dia benar-benar tidak mengerti romansa. Enam hari kemudian, Chang Jie memimpin prajurit elit dari rumah besar Chang dan meninggalkan wilayah rumah besar Chang dengan cara yang megah. Mereka bergegas menuju Dreamy Cloud Swamplan di bagian utara Great Chang World. Tidak hanya Great Chang Mansion, enam mansion lainnya juga telah dipersiapkan sepenuhnya. Mereka membawa prajurit elit mereka dan bergegas menuju Dreamy Cloud Swamplan. Ketika Chang Jie berangkat ke Dreamy Cloud Swamplan, dia secara alami bertanya kepada Zua Wen apakah dia berencana untuk pergi. Karena Chang Dai, Zua Wen tentu saja tidak setuju. Meskipun Chang Jie sedikit terkejut dengan penolakan Zua Wen, dia tidak terlalu peduli. Dreamy Cloud Swamplan adalah tempat berbahaya yang terkenal di Great Chang World. Bahkan jika Zua Wen tidak mengetahuinya, dia dapat menemukan lokasi spesifik dari Dreamy Cloud Swamplan dengan mengandalkan peta. Ketika tujuh penguasa istana membawa prajurit elit mereka ke rawa awan impian, prajurit lain dari tujuh istana juga ikut gempar. Rumor bahwa reruntuhan Sekte Iblis Ekstrim mungkin muncul di rawa awan impian telah menyebar ke seluruh tujuh rumah besar. Banyak pejuang yang mengetahui berita ini. Untuk sesaat, para prajurit dari tujuh rumah besar menjadi gila. Reputasi Sekte Iblis Ekstrim di dunia Great Chang terlalu besar. Ini adalah Sekte Kuat yang menekan tujuh rumah besar dalam satu gerakan. Pendiri Sekte Iblis Ekstrim, Raja Iblis Ekstrim, adalah satu-satunya eksistensi menakutkan di dunia Chang besar yang telah maju ke alam Kaisar bela diri tingkat tinggi. Bisa dibayangkan betapa dalam warisan Sekte Setan Ekstrim. Itu sudah cukup untuk membuat banyak prajurit menjadi gila. Oleh karena itu, para pejuang dari tujuh rumah besar mengikuti tim dari tuan istana masing-masing ke tanah rawa awan impian. Tujuan mereka adalah mendapatkan bagian dari hasil jarahan. Meskipun sebagian besar pejuang mengetahui bahwa dengan keberadaan tujuh rumah besar, mereka takut tidak akan mampu bersaing dengan ketujuh keberadaan tersebut. Namun, pasti ada banyak hal di reruntuhan Sekte Iblis Ekstrim. Tidak mungkin ketujuh rumah besar itu bisa merebut semuanya. Oleh karena itu, sisa hal yang tidak disukai oleh tujuh rumah besar adalah harta berharga bagi prajurit biasa. Oleh karena itu, ini juga merupakan alasan mengapa sebagian besar prajurit bergegas ke Sekte Iblis Ekstrim. Pada hari ketujuh, dua sosok berangkat dari rumah besar Chang dan bergegas menuju ujung utara. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita. Meski penampilan pria itu tidak tampan, namun cukup enak dipandang. Kulit wanita itu anggun dan menawan, cantik dan mengharukan. Kedua orang ini secara alami adalah Zua Wen dan Chang Jie. Karena Chang Jie berangkat pada hari ke-6, untuk menghindari tim istana Chang besar, keduanya memilih berangkat pada hari ke-7. Kali ini, ketika kamu memasuki Dreamy Cloud Swamp Land, dengarkan semua yang aku lakukan. Kalau tidak, aku tidak akan peduli padamu. Zua Wen dengan dingin berkata pada Chang Jie. Chang Jie mencibir bibirnya dan dengan lembut mendengus, jangan khawatir, aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Lagi pula, kekuatanku tidak kuat. Hanya kamu yang bisa melindungiku. Dreamy Cloud Swamp Land terletak cukup jauh dari Great Chang Mansion. Bahkan jika kecepatan Zua Wen tidak lambat, dia masih membutuhkan waktu tiga hari untuk mencapai pinggiran Dreamy Cloud Swamp Land. Jejak keterkejutan muncul di mata Zua Wen saat dia menatap danau besar yang diselimuti kabut dalam jumlah besar. Rawa Dream Cloud sangat luas, membentang beberapa juta kilometer. Praktis mustahil untuk melihat ujungnya hanya dengan sekali pandang. Itu adalah hamparan kabut dan kabut yang luas, dan di dalam kabut berkabut, Zua Wen samar-samar bisa melihat permukaan danau yang berkilauan di balik kabut. Zua Wen, setelah memasuki Dreamy Cloud Swamp Land, kamu harus berhati-hati. Di Dreamy Cloud Swamp Land, naga, ular, dan binatang buas ada di mana-mana. Selain itu, tidak ada kekurangan makhluk hidup Kaisar Realem. Bahkan jika beberapa pembudidaya Kaisar Realem kuat memasuki Dreamy Cloud Swamp Land, jika mereka tidak hati-hati, ada kemungkinan mereka mati. Chang Jie berkata dengan sungguh-sungguh. Saya secara alami mengetahui hal ini. Sebelum datang, saya sudah tahu sedikit tentang Dreamy Cloud Swamp Land. Zua Wen mengangguk setuju. Astaga, astaga. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Di langit di belakang mereka berdua, sosok-sosok bergegas mendekat. Tokoh-tokoh ini tidak memperhatikan Zua Wen dan Chang Jie yang berada di luar. Sebaliknya, mereka langsung bergegas ke Dreamy Cloud Swamp Land. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Jelas sekali, para seniman bela diri ini pada dasarnya datang untuk mencari reruntuhan sekte iblis. Ayo masuk juga. Kata Zua Wen. Dengan lambayan lengan bajunya, dia langsung mengeluarkan Divine Sun Cauldron. Namun, kuali matahari ilahi bukan untuknya, melainkan untuk Chang Jie di sampingnya. Bagaimanapun, kuali matahari ilahi hanyalah harta karun spiritual alam raja. Bagi Zua Wen saat ini, hal itu sudah tidak terlalu praktis. Ledakan. Gelombang api matahari mengelilingi tubuh Chang Jie, dan kuali matahari ilahi melayang di atas kepala Chang Jie di bawah kendali Zua Wen. Ayo pergi. Setelah menyiapkan langkah-langkah pertahanan, Zua Wen berkata dan melangkah ke awan dengan piring Chang. Saat dia memasuki awan, Zua Wen hanya merasakan gelombang kelembapan menerpa wajahnya, dan pipinya terasa dingin. Kemudian, dia menemukan bahwa di bawah awan, danau besar itu menjadi sangat jernih. Permukaan Dreamy Cloud Swamp Lane seperti cermin, sangat jernih. Tidak hanya bisa mencerminkan sosok seseorang, bahkan bisa melihat hingga jarak puluhan meter di bawah. Namun, Dreamy Cloud Swamp Lane sangat dalam. Meski cerah, dasar danau tidak mungkin terlihat. Begitu dia memasuki Dreamy Cloud Swamp Lane, energi mental di istana Niwan Zua Wen seperti ribuan tentakel yang menyebar ke segala arah, terus-menerus waspada terhadap kemungkinan bahaya. Zua Wen, Anda seharusnya sudah melihat peta lengkapnya, bukan? Kalau begitu, kamu pasti tahu lokasi spesifik dari reruntuhan sekte setan besar, kan? Chang Jie tiba-tiba bertanya di bawah sinar matahari. Zua Wen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Aku tahu, tapi lokasi reruntuhan sekte setan besar sebenarnya berada di tengah rawa awan impian. Aku khawatir kita baru akan mengetahui detailnya setelah kita mencapai pusatnya. Dari lahan rawa awan impian. Apa? Itu sebenarnya di tengah Dreamy Cloud Swamp Lane? Kata Chang Jie dengan wajah pucat. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Zua Wen bertanya dengan ragu. Chang Jie menganggup dengan keras dan berkata, Tanah rawa awan impian adalah tempat berbahaya yang terkenal di dunia panik. Semakin dekat ke pusat rawa awan mimpi, semakin berbahaya. Kemungkinan bertemu dengan binatang buas alam abadi jauh lebih besar. Lebih tinggi dari pinggiran. Selain itu, jumlah binatang ganas alam abadi mungkin tidak sedikit. Jadi begitu, mendengar hal tersebut, Zua Wen pun mengerti mengapa Chang Jie kehilangan ketenangannya. Jika kamu takut, aku bisa mengirimmu keluar dari Dreamy Cloud Swamp Lane sekarang. Tempat ini tidak cocok untukmu. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Chang Jie menghentakkan kakinya dan mendengus, Siapa bilang aku takut? Kamu boleh saja. Lagi pula hidupku adalah tanggung jawabmu. Kamu tidak bisa menipuku. Tentu saja. Zua Wen menjawab dengan linglung. Dia sedang memikirkan cara memasuki tempat yang ditandai di peta. Hanya ada delapan peta reruntuhan sekte setan besar. Setelah Zua Wen menempatkan fragmen peta ke delapan, peta itu selesai sepenuhnya. Dia juga tahu lokasi reruntuhan sekte setan besar. Namun, tempat itu agak tersembunyi, jadi Zua Wen mengerutkan kening dan khawatir. Ledakan. Saat Zua Wen sedang melamun, suara percikan air terdengar. Kemudian, anakonda sepanjang seratus kaki meledak dari dasar Dreamy Cloud Swamp Lane. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, ia melesat menuju Chang Jie, yang terbungkus api matahari. Kamu sedang mendekati kematian. Zua Wen terbangun oleh suara percikan air. Melihat anakonda berlari ke arahnya, dia mendengus dingin dan melangkah keluar. Tangan kanannya berada jauh di dalam kehampaan. Kekuatan Buddha yang melonjak menyembur keluar, membentuk telapak tangan Buddha emas di kehampaan dan mencubit anakonda. Po Chi. 1194. Piton air itu tidak terlalu kuat dan kira-kira berada pada tahap awal penguasa surgawi. Jadi, itu bukanlah ancaman bagi Zua Wen. Namun, Chang Jie akan berada dalam bahaya jika berhadapan dengan ular piton air. Astaga! Saat Zua Wen hendak berbicara, suara yang mengoyak udara muncul dari belakangnya. Saat suara mengoyak udara terdengar, kilatan dingin terpantul di mata Zua Wen seperti cahaya bulan. Itu sebenarnya memberinya perasaan dingin. Perasaan tidak menyenangkan menyelimuti Zua Wen seperti awan gelap, menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Selanjutnya, kecepatan kilatan dingin mencapai titik ekstrim saat menyapu ke arah dada Zua Wen. Serangan ini terlalu cepat, begitu cepat bahkan Zua Wen tidak menduganya. Pada saat kritis ini, Zua Wen meraum marah. Kakinya menginjak udara, menyebabkan titik-titik vital di tubuhnya bergeser beberapa inci. Segera setelah itu, kilatan dingin menembus tulang belikat Zua Wen, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Astaga! Suara kejutan lembut terdengar dari belakang Zua Wen. Selanjutnya, pemilik kilatan dingin sebenarnya berniat mundur ketika dia melihat serangannya meleset. Sayangnya, Zua Wen tidak membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Berlari setelah serangan diam-diam. Ini tidak akan semudah itu. Zua Wen dengan dingin mendengus. Aura pembantaian yang mengamuk di tubuhnya runtuh. Delapan lautan darah melonjak seperti delapan ular piton darah, menyapu si pembunuh yang mundur dalam upaya untuk mencegatnya. Pembunuh itu menyipitkan matanya. Dia sangat tenang saat mengayunkan tangan kanannya. Pedang pendek sembilan inci di tangannya menembus udara, menciptakan kilatan dingin. Segera, delapan lautan darah yang mengalir deras hancur dengan suara yang menusuk. Pedang api ultimasi. Melihat aura pembantaian tidak dapat melakukan apapun terhadap si pembunuh, mata Zua Wen menjadi sangat dingin. Tangan kanannya mengetuk keningnya. Seketika, energi mental yang mengerikan keluar dari istana niwan miliknya. Pada saat yang sama, arah pedang tertinggi di cincin rohnya juga melonjak bersamaan dengan energi mental, berubah menjadi kilatan dingin yang menakutkan. Ledakan. Susunan pedang menyembur keluar dan berubah menjadi lautan api di langit. Itu memenuhi seluruh langit seolah-olah membakar seluruh langit. Pembunuh itu terjebak oleh pedang api ultimasi. Hem, kekuatan rohani. Pembunuh itu jelas tidak menyangka Zua Wen adalah master arcana kelas 6. Karena lengah, dia diselimuti oleh misteri pedang api. Di dalam api matahari, Changdai juga memandang Zua Wen dengan heran. Dia tidak menyangka energi spiritual Zua Wen akan begitu kuat meskipun kekuatan marsial Dao-nya sudah sangat menakutkan. Dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya bakat Zua Wen. Mutlak ke sembilan dari sepuluh sekte ekstrim. Menginjak lautan api, Zua Wen menatap sosok yang dikelilingi lautan api. Dia melihat orang ini juga memakai topeng hantu, yang persis sama dengan ekstremitas ke sepuluh yang dia bunuh. Satu-satunya perbedaan adalah ada angka, sembilan, di topengnya. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini pasti Jiu Jue dari sepuluh sekte ekstremitas. Budidaya Jiu Jue berada di puncak alam guru surgawi, namun kekuatan yang dia tunjukkan jauh lebih kuat daripada guru surgawi puncak biasa. Terutama pembunuhan tadi, itu sangat sempurna. Jika bukan karena Indra Zua Wen yang sangat tajam, dia mungkin terkena. Jiu Jue menatap Zua Wen dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu membunuh ekstremitas ke sepuluh, bukan? Sepertinya sepuluh sekte ekstremitas cukup mendapat informasi. Benar, saya memang membunuh ekstremitas ke sepuluh. Jadi, Anda di sini untuk membalaskan dendamnya. Zua Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak tahu ekstremitas ke sepuluh, saya juga tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Saya datang untuk membunuh Anda atas perintah Tuan Jiu Jue. Dia berkata bahwa Anda harus mati, jadi saya di sini. Jiu Jue tampak sangat tenang, suaranya serak dan magnetis. Zua Wen sedikit terkejut dengan ketenangan Jiu Jue dan bertanya, kamu masih bisa begitu tenang dalam situasi buruk seperti ini. Apakah kamu tidak takut mati? Jiu Jue tersenyum dan berkata, saya datang ke sini dengan tekat untuk mati. Anda adalah Zua Wen. Anda telah menunjukkan bakat luar biasa dalam kompetisi pahlawan. Bahkan Zhou Hui dan Zhou Chang, yang keduanya berada di lapisan pertama dari Yang Agung Kaisar Realem, dikalahkan olehmu. Meskipun aku telah membunuh para penggarap alam Kaisar Agung sebelumnya, aku hanya membunuh para penggarap alam Kaisar Agung seperti Zhou Hui. Adapun Zhou Chang, yang berada di lapisan kedua alam Kaisar Agung, kegagalanku tarifnya 80%. Kamu mampu mengalahkan Zhou Chang, jadi peluangku untuk gagal membunuhmu hampir 99%. Jadi, aku tahu bahwa aku pasti akan mati dalam upaya pembunuhan ini. Meskipun aku menggunakan teknik pembunuhan paling sempurna yang pernah kulakukan. Pernah digunakan dalam hidupku, itu hanya meninggalkanmu dengan beberapa luka dangkal. Kami berdua adalah empirean puncak, tapi perbedaan di antara kami sungguh besar. Aku mengakui kekalahan dan mati dengan damai. Setelah mengatakan itu, Jiu Jue menekuk tangan kanannya dan pedang pendek di tangannya menusuk dadanya. Kemudian, energi dasyat meledak dan Jiu Jue meledak menjadi awan kabut darah. Zhu Wan tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Metode yang bersih dan efisien. Melihat Jiu Jue yang meledak menjadi awan kabut darah, Zhu Wan menyipitkan matanya. Jiu Jue tidak sederhana. Dia adalah seorang guru surgawi puncak dan telah membunuh seorang kultifator alam kaisar agung tingkat pertama sebelumnya. Dia bisa dianggap jenius. Tapi sekarang, atas perintah Jiu Jue, dia tidak ragu-ragu untuk melaksanakannya. Setelah gagal, dia tidak segan-segan menghancurkan dirinya sendiri. Ini sangat mengejutkan Zhu Wan. 10 sekte ekstrim tidaklah sederhana. Zhu Wan mengerutkan kening. Dia sedikit takut dengan 10 sekte ekstrim. Jika 10 ekstrim dan 9 sekte ekstrim begitu kuat, bukankah 8 sekte ekstrim akan lebih menakutkan? 10 sekte ekstrim memang tidak sederhana. Selain itu, ini adalah sekte yang sangat misterius. Dengan perkembangannya saat ini, sekte ini sebenarnya samar-samar menyerupai penguasa iblis ekstrim saat itu. Jika 10 sekte ekstrim dapat menghasilkan seseorang yang sebanding dengan penguasa iblis ekstrim saat itu, dunia mungkin milik 10 sekte ekstrim. Chang Dai datang ke sisi Zhu Wan dan berkata setuju. Dan dari kelihatannya, 10 sekte ekstrim mengincarmu. Kamu harus berhati-hati. Chang Jie tiba-tiba tersenyum. Karena 10 sekte ekstrim memperhatikanku, apakah kamu tidak takut? Zhu Wan berkata sambil setengah tersenyum. Chang Jie cemberut dan berkata sambil tersenyum, bukankah aku punya kamu? Kamu sangat kuat. Tidak mudah bagi 10 sekte ekstrim untuk membunuhmu. Aku masih cukup aman di sisimu. Ayo terus maju. Zhu Wan mengabaikan kata-kata Chang Dai. Setelah dengan dingin melontarkan kata-kata ini, dia terus berlari ke depan. Chang Dai menghentakkan kakinya dan hanya bisa mengikuti di belakang Zhu Wan. Ada cukup banyak kultifator di pinggiran Dreamy Cloud Swamp Land. Saat mereka berdua bergerak maju, mereka bisa melihat banyak kultifator mencari sesuatu. Tujuan para penggarap ini harus sama dengan mereka, untuk mencari reruntuhan sekte setan besar. Namun, saat keduanya masuk lebih jauh ke dalam rawa, jumlah pembudidaya menurun drastis. Lagipula, semakin dalam seseorang memasuki Dreamy Cloud Swamp Land, semakin berbahaya. Penggarap yang tidak kuat secara alami tidak memiliki keberanian untuk masuk jauh ke dalam rawa awan impian. Sepanjang perjalanan, Zhu Wan dan Chang Jie diserang oleh banyak binatang buas yang keluar dari air. Namun, dengan kekuatan Zhu Wan saat ini, binatang buas ini tidak dapat melakukan apapun padanya. Bahkan beberapa binatang buas yang berada di alam kaisar tingkat pertama jatuh di bawah serangan Zhu Wan. Oleh karena itu, keduanya tidak terhalang. Aku ingat di peta, seharusnya ada pulau berukuran sedang di tengah rawa awan impian. Reruntuhan sekte setan besar seharusnya ada di pulau itu. Sekarang kita sudah sampai di tengahnya, kenapa tidak ada tanda-tandanya dari pulau itu. Berdiri dalam kehampaan, Zhu Wan melihat ke bawah ke Dreamy Cloud Swamp Land di bawah dan sedikit mengerutkan kening. Saat ini, mereka sudah berada di tengah-tengah Dreamy Cloud Swamp Land. Namun, selain perairan yang berkabut, tidak ada tanda-tanda daratan. Zhu Wan mulai meragukan apakah peta Great Demon Sek benar. Keluarkan peta lengkapnya. Mungkin akan ada beberapa petunjuk. Chang Jie tiba-tiba menyela. Zhu Wan mengangguk. Karena dia tidak memiliki petunjuk apapun, dia sebaiknya mencobanya sesuai dengan apa yang dikatakan Chang Jie. Peta kuning redup itu jatuh ke tangan Zhu Wan. Peta ini adalah peta terlengkap dari reruntuhan sekte setan besar. Itu bahkan lebih lengkap dari peta di tangan Chang Jie. Eh, peta ini berubah. Mungkinkah kabut di sekitar Dreamy Cloud Swamp Land menyebabkan peta berubah? Saat dia mengeluarkan petanya, Zhu Wan menemukan bahwa isi peta di tangannya sebenarnya mulai berubah. Beberapa tanda asli berangsur-angsur memudar dan konten baru dan berbeda mulai muncul di bawah pengaruh kabut. Pada akhirnya, peta itu berubah menjadi peta yang sama sekali berbeda. Dengan bantuan kabut dari Dreamy Cloud Swamp Land dan peta lengkap ini, ia mampu menghasilkan perubahan seperti itu. Tampaknya pemimpin sekte dari sekte setan besar benar-benar berusaha keras. Chang Jie juga kaget dan langsung menghela nafas. Mungkinkah kamu tahu bahwa peta ini akan mengalami perubahan seperti itu? Zhu Wan menoleh dan tiba-tiba bertanya pada Chang Jie. Mata indah Chang Jie berkedip dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin? Saya tiba-tiba memikirkannya, jadi saya meminta Anda untuk mengeluarkannya dan melihatnya. Siapa yang menyangka kejadian seperti itu akan terjadi? Apakah begitu? Zhu Wan memperhatikan Chang Jie dalam-dalam. Faktanya, ketika Chang Jie bersikeras untuk mengikutinya ke Dreamy Cloud Swamp Land, dia merasa itu agak aneh. Sekarang, nasihat Chang Jie yang tampaknya biasa-biasa saja sebenarnya mengarah ke peta sebenarnya dari sekte setan besar. Hal ini membuat Zhu Wan merasa semakin aneh terhadap Chang Jie. Lihatlah peta baru ini dulu. Kamu seharusnya bisa menemukan reruntuhan sekte setan besar. Chang Jie berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Zhu Wan menganggup dan pandangannya tertuju pada peta baru. Meskipun Chang Jie cukup mencurigakan, budidayanya tidak tinggi. Saat ini, di mata Zhu Wan, dia setara dengan seekor semut. Zhu Wan tidak percaya bahwa dia bisa melakukan trik apapun. Ternyata di perairan ini terdapat ilusi yang mengaburkan garis pandang. Setelah membuka petanya, Zhu Wan melihatnya beberapa kali dan matanya menunjukkan ekspresi pemahaman. Kemudian, sesuai dengan metode di peta, Zhu Wan melangkah keluar dan sampai di tengah Dreamy Cloud Swamp Land. Retakan muncul di antara alisnya dan mata Buddha emas muncul. Mata Buddha memiliki efek menembus 10 ribu teknik. Meskipun kekuatan Zhu Wan rendah dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, masih mungkin untuk melihat rangkaian ilusi ini dengan bantuan mata Buddha. Mata susunannya ada di sana. 1.195 Bang 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 Zhu Wan melancarkan tujuh pukulan berturut-turut, yang masing-masing berisi kekuatan seribu kati. Seketika, pusaran air yang mengerikan muncul dari Dream Cloud Swamp Land di bawah. Pusaran air itu seperti naga air yang membubung ke langit dan menyapu langit. Suara iblis keluar dari dasar pusaran saat pilar air membubung ke langit. Itu seperti guntur dari sembilan langit yang bergema di seluruh langit. Zhu Wan tertangkap basah. Di bawah pengaruh suara iblis, dia tanpa sadar mundur. Tangannya menutupi telinganya saat bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Bang! Saat pilar air naik ke titik tertinggi, golem hitam pekat perlahan melayang dari tengah pusaran. Patung iblis ini sangat besar dan panjangnya hampir 10 ribu kaki. Penampilannya seperti seorang pria muda yang mengenakan jubah hitam keunguan dan memiliki sepasang mata iblis yang menggetarkan jiwa. Bahkan patung iblis seperti itu memiliki pesona yang tidak biasa, seolah-olah yang ada di depannya adalah iblis sungguhan. Ini adalah patung dari Master Iblis Tertinggi. Itu dibangun oleh Sekte Iblis Tertinggi dengan biaya yang mahal saat itu. Ini berisi jejak esensi dari Master Iblis Tertinggi. Saat itu, patung dari Master Iblis Tertinggi selalu ada. Harta karun sekte dari Sekte Iblis Tertinggi. Namun, Sekte Iblis Tertinggi memicu kemarahan publik dan faksi yang tak terhitung jumlahnya dari tujuh prefektur besar mengepung Sekte Iblis Tertinggi. Orang terakhir, Master Sekte dari Sekte Iblis Tertinggi, diam-diam mundur bersama patung itu dari Master Iblis Tertinggi. Saya percaya bahwa patung Master Iblis Tertinggi ini seharusnya merupakan sisa-sisa dari Sekte Iblis Tertinggi. Sumber daya yang ditinggalkan oleh Sekte Iblis Tertinggi kemungkinan besar semuanya ada di dalam patung Master Iblis Tertinggi. Chang Jie berkata dengan penuh semangat. Apakah itu pintu masuknya? Mata Zhuowen langsung terfokus pada dahi patung itu. Ada lubang yang tidak mencolok di sana. Itu seharusnya menjadi pintu masuk ke patung itu. Ayo masuk dulu. Chang Jie dengan bersemangat mengambil langkah ke depan dan langsung masuk di antara alis patung itu. Melihat Chang Jie yang bersemangat, Zhuowen sedikit mengernyit. Namun, dia tidak menolak dan mengikuti di belakang Chang Jie. Hari di mana aku kembali akan menjadi hari penguasa Iblis Tertinggi. Suara mosing bagaikan guntur yang bergema di seluruh Dreamy Cloud Swamplen. Banyak prajurit yang sedang mencari di sekitar Dreamy Cloud Swamplen berhenti satu demi satu. Tatapan mereka menjadi lesu saat mereka saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Reruntuhan Sekte Setan Tertinggi telah muncul. Di tengah awan berkabut, para penggarap di sekitarnya samar-samar bisa melihat patung Raja Iblis Agung di tengah tanah Rawa Dream Cloud, yang tingginya hampir 10 ribu kaki. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak ledakan sonic bergema. Segera, banyak praktisi melonjak menuju tengah Rawa Dream Cloud ketika patung Master Iblis Tertinggi muncul. Tidak ada seorang pun yang ingin melewatkan harta karun di dalam reruntuhan Sekte Iblis Tertinggi. Itu benar-benar keluar dengan sendirinya. Atau apakah seseorang mengaktifkan reruntuhan Sekte Setan Tertinggi terlebih dahulu? Di wilayah perairan tidak jauh dari pusat Dreamy Cloud Swamp Lane, sekelompok orang terus melakukan pencarian. Segera setelah itu, mereka mendengar suara setan. Segera, mereka mengangkat kepala dan melihat patung setinggi 10 ribu kaki berdiri tidak jauh di depan mereka. Zua Wen dan Chang Jie paling akrab dengan tim ini. Itu adalah tim dari Great Chang Mansion. Pada saat ini, pemimpin tim adalah Master Chang Jie dari rumah besar Chang. Di belakang Chang Jie ada Chang Yang, Yao Zeseng dan sekelompok jenius dari Great Chang Mansion. Selain itu, Chang Jie juga membawa serta sebagian besar kaisar bela diri dari Istana Chang Agung. Tuan rumah, patung Lord of Ultimate Demons tidak jauh dari kita. Ayo berangkat juga. Jika tidak, pihak lain akan mengambil inisiatif. Chang yang menyarankan di samping Chang Jie. Ya, ayo pergi bersama. Faktanya, dengan sebagian besar pecahan peta, Great Chang Mansion kami telah mengambil sebagian besar inisiatif. Selama kita memasuki reruntuhan Sekte Iblis Tertinggi, kita akan dapat memanfaatkan situasi ini. Saat Chang Jie berbicara, dia juga memimpin banyak praktisi dari Istana Chang Besar menuju pusat. Tidak hanya rumah besar Chang, tetapi para praktisi dari enam rumah besar lainnya juga memperhatikan patung penguasa Iblis Tertinggi yang tiba-tiba muncul dan mengerumuninya. Dalam sekejap, sejumlah besar praktisi berkerumun menuju pusat seperti belalang. Praktisi dalam jumlah besar bukanlah anggota dari kekuatan tujuh rumah besar. Sebaliknya, mereka berasal dari berbagai sekte atau klan besar dan kecil di dalam tujuh rumah besar. Meskipun kekuatan mereka tidak sekuat tujuh rumah besar, jumlah mereka sangat besar. Aduh! Aduh! Raungan binatang buas yang menyedihkan bergema di seluruh Dream Club Swamplen. Ada tangisan sedih dari binatang buas yang dibunuh dan tangisan menyedihkan dari para praktisi yang dimangsa oleh binatang buas. Dream Club Swamplen yang awalnya damai menjadi sedikit hidup saat ini. Di belakang lubang itu ada terowongan gelap. Zua Wen tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan, tetapi dia menemukan ada gumpalan Demon Qi yang tak terlukiskan tertinggal di terowongan. Mata iblis yang tersembunyi di tubuhnya juga sedikit gelisah saat ini. Iblis Qi yang kuat. Penguasa iblis tertinggi mungkin adalah penggarap iblis yang sangat kuat. Suara Xiao Hei perlahan terdengar di benak Zua Wen. Zua Wen mengangguk. Namun, yang mengejutkannya adalah karena penguasa iblis tertinggi adalah satu-satunya di dunia panik yang telah maju ke alam kaisar tingkat lanjut. Dia seharusnya tidak memiliki lawan sama sekali. Mengapa dia tiba-tiba menghilang secara misterius? Terlebih lagi, dia telah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Semua ini membuat Zua Wen bingung. Chang Ji, tahukah kamu kenapa penguasa iblis besar, yang dulunya sangat kejam, tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Dia bukan seorang praktisi dunia panik, jadi pengetahuannya tentang penguasa iblis tertinggi sangat dangkal. Dia hanya bisa bertanya pada Chang Ji. Chang Ji, yang berdiri di samping Zua Wen, jelas tidak menyangka Zua Wen tiba-tiba menanyakan hal ini. Dia pertama kali tertegun, kemudian dia mengungkapkan ekspresi bijaksana dan berkata, faktanya, ada banyak pendapat berbeda tentang kebenaran hilangnya penguasa iblis tertinggi di dunia yang panik. Yang paling tersebar luas adalah penguasa ultimate demons bertarung dengan penjaga dunia yang panik dan pada akhirnya menang dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki dunia atas. Hem, penjaga dunia yang panik. Apakah dunia atas itu ada? Mata Zua Wen berbinar dan dia segera bergumam dengan suara rendah. Kamu tidak tahu tentang penjaga dunia panik dan dunia atas. Chang Ji sedikit penasaran dengan reaksi Zua Wen dan bertanya dengan cara yang aneh. Zua Wen mengangkat bahunya dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Meskipun Chang Ji ragu-ragu di dalam hatinya, dia tetap dengan sabar menjelaskan, saya tidak tahu banyak tentang detailnya. Saya hanya mendengar bahwa ada dunia yang lebih tinggi di luar dunia panik. Begitu kultivasi Anda mampu menembus belenggu dari level di tingkat lanjut, kamu akan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan penjaga dunia yang panik. Jika kamu menang, kamu akan dikirim ke dunia atas, mendapatkan lebih banyak sumber daya dan maju ke level yang lebih tinggi. Bagaimana jika aku gagal? Zua Wen bertanya dengan suara yang dalam. Mata cantik Chang Ji berkedip-kedip sambil melanjutkan, jika kamu gagal, itu tergantung pada keberuntunganmu. Jika kamu beruntung, mungkin masih ada sisa jiwa yang bisa bereinkarnasi. Jika kamu tidak beruntung, jiwamu akan tersebar. Mendengar kata-kata Chang Ji, Zua Wen mengungkapkan ekspresi bijaksana. Dia tidak mengira dunia yang panik memiliki penjaga yang kuat dan dunia atas yang kuat. Selain itu, Zua Wen samar-samar menebak bahwa dunia atas mungkin adalah dunia ketiga dari istana Naga Azure. Bagaimanapun juga, penguasa iblis besar adalah seorang ahli tingkat di tingkat lanjut. Selain itu, karena dia adalah seorang penggarap iblis, penguasa iblis besar kemungkinan besar adalah kaisar iblis dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Seharusnya relatif mudah untuk menembus penjaga dunia yang panik. Ayo terus maju. Penguasa iblis besar terlalu jauh dari kita. Mari kita cari harta karun di dalam dulu. Jika kita tidak bergerak maju, aku khawatir orang-orang di belakang kita akan menyusul. Desak Chang Jie. Zua Wen menganggup dan segera mengikuti terowongan menuju kedalaman. Pada saat yang sama, dia menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi. Bagaimanapun, patung penguasa setan besar menyimpan warisan sekte setan besar dan banyak sumber daya. Jika tidak ada bahaya di dalam, bahkan anak berusia tiga tahun pun tidak akan mempercayainya. Sepertinya ada jalan keluar di depan. Mata Chang Jie tajam. Dia tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata. Zua Wen juga memperhatikan cahaya putih di depan mereka dan menganggup. Namun, dia menjadi lebih waspada. Siapa yang tahu apa yang menunggunya di pintu keluar. Ketika mereka berdua akhirnya keluar dari pintu keluar, mereka berdua menemukan bahwa sebenarnya ada ngarai yang sangat besar di depan mereka. Di dinding gunung di depan ngarai, sebenarnya ada dua lorong sempit. Dari kelihatannya, mereka seharusnya mengarah langsung ke bagian dalam ngarai. Di luar pintu masuk kedua terowongan, ada tablet batu setinggi satu meter. Satu tablet bertuliskan, jalur es mendalam, di atasnya, dan tablet lainnya bertuliskan, jalur matahari merah, di atasnya. Jalur es mendalam dan jalur matahari merah. Zua Wen dengan lembut melantunkan kata-kata di kedua tablet itu. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang menyala-nyala dan aura sedingin es di pintu masuk kedua terowongan. Dua energi es dan api terjalin di dua terowongan, secara samar berubah menjadi energi es dan api yang sangat dahsyat. Chang Jie awalnya ingin mendekat untuk melihat-lihat, tapi dia terpaksa mundur oleh energi es dan api di dekat terowongan. Dari dua terowongan ini, yang satu sangat dingin dan yang lainnya sangat panas. Zua Wen, terowongan mana yang ingin Anda lewati? Chang Jie tiba-tiba bertanya. Terowongan mana yang ingin kamu lewati? Zua Wen bertanya balik. Chang Jie mengangkat bahunya dan berkata, itu tergantung padamu. Di reruntuhan iblis super ini, aku hanya bisa mengandalkanmu untuk perlindungan. Oleh karena itu, keputusan ada di tanganmu. Zua Wen tersenyum. Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju jalur es yang mendalam. Chang Jie tertegun pada awalnya, tapi dia hanya bisa mengikuti di belakang Zua Wen. Zua Wen tentu saja punya alasan sendiri untuk memilih jalur es yang mendalam. Ini karena di dalam simbol Ice Sein miliknya, terdapat kupu-kupu es jiwa yang mendalam, seekor binatang Yuan yang menyukai hawa dingin. Berada di jalur es yang mendalam mungkin bermanfaat bagi kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Ini adalah dunia es dan salju. Angin bersiul dan salju bagaikan bila angin paling tajam, bertiup ke segala arah. Saat mereka masuk, Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Ki dingin di sini bahkan lebih mengerikan dari yang dia duga. Sangat dingin. Chang Jie, yang berdiri di samping Zua Wen, memeluk dadanya erat-erat. Tubuh halusnya menggigil ketika kristal es terbentuk di alis dan rambut panjangnya. Api Matahari 1196 Apa yang muncul di depan Zua Wen dan Chang Dai memang merupakan dunia es dan salju. Kristal es, bebatuan, dan tanah halus seperti cermin. Bahkan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah pun terbentuk dari es dan salju. Sementara itu, langit dilanda badai es dan salju. Suara siulan angin yang terkoyak sangat memekakkan telinga saat ini. Ki dingin yang mengerikan. Ki dingin yang menyapu dunia es dan salju saja sudah sebanding dengan ki dingin tingkat bumi. Saat dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di sekitarnya, mata Zua Wen sedikit menjadi gelap. Pada saat yang sama, cahaya yang sangat menyilaukan muncul dari Ice Saint Simbol di punggung tangan kirinya. Peluit tajam terdengar, dan segera setelah itu, tubuh besar kupu-kupu es jiwa misterius muncul di depan Zua Wen. Wow wow wow. Ketika kupu-kupu es jiwa misterius muncul, sepasang antenanya bergesekan erat dengan Zua Wen. Perasaan berbulu di permukaan antena menyebabkan wajah Zua Wen terasa gatel. Anak kecil, jalur es misterius ini akan sangat bermanfaat bagimu. Zua Wen menepuk kepala kupu-kupu es jiwa misterius dan berkata sambil tersenyum tipis. Seolah memahami kata-kata Zua Wen, kupu-kupu es jiwa misterius menganggupkan kepalanya. Kelima matanya yang berwarna menatapki dingin yang tak henti-hentinya mengamuk di langit, dan ekspresi hasrat muncul di matanya. Anak kecil, antar kami melewati jalur es misterius ini terlebih dahulu. Nanti, kamu akan bisa menyerapki dingin sebanyak yang kamu mau. Kata-kata Zua Wen sekali lagi terdengar, menyebabkan kupu-kupu es jiwa misterius menangis. Meski sedikit enggan, ia tidak berani melanggar kata-kata Zua Wen. Astaga! Kupu-kupu es jiwa misterius melebarkan sayapnya. Segera setelah itu, Zua Wen dan Chang Dai berdiri di punggungnya. Setelah mereka berdua menenangkan diri, kupu-kupu es jiwa misterius berubah menjadi kilatan petir dan terbang menuju sisi berlawanan dari jalur es misterius. Ini kupu-kupu es jiwa misterius. Tidak heran Anda memilih jalur es misterius. Ternyata Anda mendapat tumpangan seperti itu. Chang Dai terkejut pada awalnya. Kemudian, dia sepertinya memahami sesuatu dan mengangguk. Zua Wen terlalu malas untuk menjelaskan padanya. Ketika Chang Dai memusulkan untuk ikut bersamanya keruntuhan sekte iblis tertinggi, dia sudah merasa ada yang tidak beres. Sekarang, dia menyadari bahwa Chang Dai menjadi semakin mencurigakan. Namun, dia tidak tahu apa yang mencurigakan darinya, itu hanya perasaan di hatinya. Angin dingin bertiup ke wajah Zua Wen, membuatnya sedikit merinding. Namun, Zua Wen tidak menggunakan tindakan defensif apapun. Dengan tubuh fisiknya yang kuat saat ini, dia tidak perlu menggunakan cara apapun. Hawa dingin yang menusuk tulang tidak membahayakan dirinya. Suara mendesing. Segera, kupu-kupu es jiwa yang mendalam mendarat di sisi lain dari jalur es yang mendalam. Ada juga sebuah terowongan di sisi lain. Jelas sekali, terowongan ini mengarah ke pintu keluar jalur es yang mendalam. Anak kecil, silakan, nikmati kidingin di jalur es mendalam sepuasnya. Setelah mencapai sisi lain, Zua Wen menepuk kepala kupu-kupu es jiwa misterius. Segera setelah itu, kupu-kupu es jiwa misterius berteriak dan terbang. Itu melonjak dan langsung mencapai langit di atas jalur es yang mendalam. Kidingin yang mengamuk menyapu dan langsung ditelan oleh kupu-kupu es jiwa misterius. Aura kupu-kupu es jiwa misterius juga terus bertambah kuat dalam proses menelan kidingin. Kidingin di jalur es mistik ini cukup kuat. Ini cukup bermanfaat untuk peningkatan kupu-kupu es jiwa mistik. Rasakan panggilanmu dan kembali ke sisimu. Suara Little Black perlahan terdengar di benaknya. Kamu benar, biarkan si kecil ini tinggal di sini sebentar. Zua Wen menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia membawa Chang Dai dan berjalan menuju pintu keluar terowongan. Setelah keluar dari pintu keluar, mereka berdua tiba di aula batu yang sangat sederhana dan sederhana. Aula batu ini hanya berukuran 50 hingga 60 kaki dan tingginya sekitar 70 hingga 80 kaki. Ada susunan misterius di depan aula batu. Selain itu, ada pintu batu setinggi beberapa kaki di keempat sisi aula batu. Saat ini, pintu batu tertutup rapat, menyebabkan aula batu terlihat seperti penjara. Suasananya cukup khusyuk. Ada berbagai meja batu dan bangku batu yang ditempatkan secara acak di aula batu. Ada sekitar 10 orang. Saat mereka berdua masuk ke aula batu, langkah kaki mereka berhenti. Mata Zua Wen sedikit fokus saat dia mengamati sekeliling. Matanya tertuju pada susunan misterius di tengah aula batu. Sesampainya di depan barisan, Zua Wen melihat ke bawah pada pola susunan di bawah kakinya. Matanya berkedip-kedip saat dia ragu-ragu berkata, arai ini sepertinya adalah arai teleportasi. Namun sepertinya sudah rusak. Susunan teleportasi yang rusak. Chang Dai juga datang. Pada saat yang sama, dia terkikik pada Zua Wen. Zua Wen, bukankah kamu seorang master arcana? Anda pasti sudah cukup familiar dengan formasi jalan asal, bukan? Mengapa Anda tidak memperbaiki susunan ini dan melihatnya? Mungkin susunan teleportasi ini dapat membawa kita ke inti reruntuhan sekte setan ekstrim. Zua Wen mengangkat bahu saat melihat penampilan Chang Dai. Dia tersenyum pahit, susunan ini sangat misterius. Meskipun aku adalah master arcana kelas 6, aku hanya bisa memahami sebagian saja, apalagi memperbaikinya. Mata Chang Dai dipenuhi kekecewaan saat mendengar ini. Namun, ketertarikannya dengan cepat beralih ke empat pintu batu di sekitar aula batu. Segera setelah itu, dia tiba di depan pintu batu di sisi timur dan mengamatinya dalam diam. Dia berkata, aula batu ini benar-benar aneh. Ada susunan teleportasi yang rusak di tengahnya, dan sebenarnya ada empat pintu tertutup di sekitar aula batu ini. Saya benar-benar tidak tahu siapa orang yang merancang patung Raja Iblis Ekstrim. Sedang berpikir. Zua Wen melirik acuh tak acuh ke arah Chang Dai yang sedang merenungkan pintu batu. Dia tidak lagi memperhatikannya. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada susunan teleportasi. Dia mengirimkan suaranya kepada Xiao Hei. Xiao Hei, bisakah Anda memahami susunan teleportasi ini? Setelah menunggu sekitar lima napas waktu, suara Xiao Hei terdengar di benaknya. Susunan teleportasi ini bukanlah formasi Yuan. Seharusnya ini adalah susunan kuno dari zaman kuno. Terlebih lagi, ini sangat rumit. Meskipun Raja Naga ini memiliki beberapa pemahaman tentang susunan, saya masih jauh dari mahir. Namun, saya yakin bahwa susunan teleportasi ini pasti akan mampu memindahkan kita ke inti reruntuhan sekte Iblis Ekstrim. Kepala Zhuawan dipenuhi garis-garis hitam saat dia mendengar kata-kata Xiao Hei. Bukankah ini tidak masuk akal? Namun, selain susunan teleportasi yang rusak ini, ada empat pintu batu yang mengelilingi aula batu ini. Mungkin, di balik pintu batu ini ada jalan lain menuju inti reruntuhan sekte Iblis Ekstrim. Xiao Hei melanjutkan. Mata Zhuawan menunjukkan kekecewaan saat mendengar ini. Susunan teleportasi ditempatkan di tengah aula batu. Itu jelas merupakan hal yang paling penting. Namun, saat ini rusak dan Zhuawan tidak punya pilihan. Tampaknya satu-satunya cara untuk mencapai kedalaman reruntuhan sekte Iblis Ekstrim adalah melalui empat pintu batu di sekitar aula batu. Gemuruh. Tiba-tiba, suara roda gigi berputar membangunkan Zhuawan dari pikirannya. Segera setelah itu, Zhuawan tercengang melihat pintu batu timur tanpa sadar terbuka dengan sendirinya. Chang Dai, yang semula menyelidiki di samping, mundur beberapa langkah. Mata indahnya dipenuhi dengan kejutan. Haha, pintu batu telah terbuka. Zhuawan, lihat bagaimana wanita ini membuka pintu batu. Tidakkah menurutmu aku hebat? Chang Dai melompat ke sisi Zhuawan. Matanya yang indah dipenuhi harapan, seolah dia adalah seorang anak kecil yang menantikan hadiah. Dia menatap Zhuawan dengan agak bangga. Zhuawan tiba di depan pintu timur dan berkata kepada Chang Dai dengan suara yang dalam, bagaimana caramu membukanya. Chang Dai terkikik ketika dia tiba di depan Zhuawan. Dia mengulurkan jari putihnya yang sempurna dan berkata sambil tersenyum, kenapa kamu tidak menebaknya? Melihat tampang sombong Chang Dai, Zhuawan langsung memilih untuk mengabaikannya. Sebaliknya, dia berjalan ke pintu timur dan mengamatinya dengan cermat. Tiba-tiba, di tengah sisi kiri pintu batu itu, terdapat lekukan kecil. Alur ini seharusnya dilapisi dengan batu untuk berfungsi sebagai mekanisme. Chang Dai seharusnya tidak sengaja menekan batu itu ke dalam alur, menyebabkan pintu timur terbuka. Melihat Zhuawan mengabaikannya, Chang Dai menghentakkan kakinya dan mengayunkan tinjunya ke punggung Zhuawan. Pipinya menggembung untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Di balik pintu timur ada tangga yang memanjang hingga ke atas. Apalagi tangga ini berbentuk spiral. Dalam jarak seratus kaki di atas tangga, terdapat lapisan kabut tebal. Sekilas, mustahil melihat apa yang berada di atas seratus kaki. Apakah kamu ingin naik dan melihat? Zhuawan berbalik dan bertanya pada Chang Dai di belakangnya. Chang Dai cemberut, menoleh, dan berkata dengan suara teredam, tidak, jika kamu ingin pergi, pergilah. Melihat ekspresi Chang Dai, Zhuawan tahu bahwa gadis kecil ini seharusnya marah atas kelakuannya sekarang. Namun, dia tidak terlalu peduli dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya akan naik dulu untuk menjelajah. Jika tidak berbahaya, saya akan menggunakan jimat biokomunikasi untuk memberi tahu Anda. Lalu Anda bisa naik, bagaimana? Mata indah Chang Dai berputar saat dia menganggup dan berkata, oke, kamu bisa menjelajah untukku. Zhuawan menganggup dan segera melangkah maju. Lalu, dia berjalan selangkah demi selangkah. Setelah dia berjalan setinggi 100 kaki dan melewati lapisan kabut, dia melihat melalui celah kabut dan menemukan bahwa di sisi lain celah tersebut, sebenarnya ada jembatan batu biok putih panjang yang panjangnya sekitar 100 kaki. Jembatan biok putih panjang ini seperti rumput bebek tak menentu, mengambang di kehampaan di balik kabut. Jembatan ini sangat indah, dengan pagar berukir dan batu biok. Salah satu ujungnya terhubung ke pintu keluar kabut, dan ujung lainnya terhubung ke pavilion terapung 4 sudut di tengah ruangan. Pavilion ini tingginya 150 meter dan dibagi menjadi 3 lantai. Itu sepenuhnya diukir dari batu biok indah yang berkilau dan bersinar. Itu berdiri mengjulang tinggi di udara seperti platform batu biok di alam abadi, dan ada 3 kata besar tertulis di atas pavilion, Bountiful Treasures Pavilion. Di sana, sebenarnya ada pavilion terapung di sini. Mungkinkah ada harta karun di pavilion ini? Zuawan tidak segera melangkah ke jembatan biok putih panjang. Sebaliknya, dia mengamati pavilion dengan cermat. Baru kemudian dia menemukan bahwa di sisi lain pavilion, sebenarnya ada tangga yang menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Tampaknya itulah jalan menuju pos pemeriksaan berikutnya. Mengeluarkan jimat biok komunikasi, Zuawan mengirim pesan ke Changdai dan menunggu dalam diam. Namun setelah menunggu seperempat jam, Changdai masih belum juga muncul. Hal ini menyebabkan Zuawan sedikit mengernyit. Kenapa dia belum juga muncul? Mungkinkah terjadi sesuatu? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Zuawan menuruni tangga dan dengan cepat sampai di pintu masuk timur. Segera, dia melihat bahwa Changdai masih berada di aula batu, tetapi dia sebenarnya berdiri di tengah-tengah barisan. Terlebih lagi, tangannya yang seperti batu giok melambai dengan lembut, seolah dia sedang fokus melakukan sesuatu pada susunannya. 1197 Chang mati, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat pemandangan di aula batu, Zuawan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa Changdai saat ini agak aneh, terutama kihitam yang dipancarkan dari tangan Changdai yang seperti batu giok. Itu sebenarnya mengandung niat iblis yang aneh, dan niat iblis ini menyebabkan dia menjadi sangat ketakutan. Changdai tidak memperhatikan Zuawan yang memanggilnya dari belakang. Sebaliknya, dia berkonsentrasi memainkan tangannya. Kihitam di tangannya menjadi semakin padat, samar-samar menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi ungu. Sifat iblis yang dipancarkan dari mereka juga menjadi semakin aneh. Saat dia semakin dekat, Zuawan menyadari bahwa Changdai sebenarnya sedang memperbaiki susunan teleportasi yang rusak di tengah aula batu. Terlebih lagi, dari kelihatannya, sepertinya susunan teleportasi akan segera diperbaiki sepenuhnya. Ledakan Ketika Zuawan berada dalam jarak 5 meter dari susunan teleportasi, semburan kihitam menyerbu dan dengan keras menghantam dadanya. Untungnya, Zuawan bereaksi tepat waktu dan mengeluarkan kekuatan telapak tangan kanannya, menghantam kihitam. Bang! Suara ledakan terdengar, dan Zuawan mundur beberapa langkah. Matanya menyipit, menunjukkan rasa dingin yang luar biasa. Changdai saat ini terlalu aneh. Saat Zuawan mundur, susunan teleportasi di tengah aula batu benar-benar meledak dengan cahaya hitam yang menyala-nyala. Di bawah penerangan cahaya hitam ini, seluruh aula batu tampak gelap gulita. Di dalam cahaya gelap gulita, ada banyak hantu yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, terus-menerus menimbulkan kekacauan. Haha, apakah perbaikan akhirnya selesai? Di saat yang sama, Changdai yang sedang melambaikan tangannya yang seperti batu biok, akhirnya berhenti. Segera setelah itu, dia perlahan berbalik, matanya memperlihatkan cahaya hitam pekat saat dia diam-diam menatap Zuawan. Siapa kamu? Melihat iblis Changdai di depannya, jantung Zuawan benar-benar berdebar saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Changdai diam-diam menatap Zuawan, dan berkata sambil tersenyum manis, Saya Changdai, jangan bilang bahwa kamu tidak mengenali saya saat kamu naik. Kamu bukan Changdai. Siapa kamu? Zuawan mendengus dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berlari menuju hidangan yang berisi sifat iblis. Dia mengulurkan tangan kanannya dan kekuatan agama Buddha memancar keluar. Dia meninju, dan angin dari tinjunya menderu-deru. Sudut mulut Changjie melengkung menjadi senyuman saat dia melangkah ke dalam barisan yang masih diperbaiki. Seketika, cahaya hitam keluar dari susunannya dan aura iblis menyebar. Seluruh aola batu diselimuti awan setan. Awan iblis yang merembes ke udara menyebabkan seluruh aola batu membeku. Zuawan juga merasakan tekanan berat yang membebani tubuhnya. Cahaya Buddha tanpa batas. Zuawan mendengus pelan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya Buddha, dan awan iblis di sekitarnya langsung menghilang di bawah cahaya-cahaya Buddha. Suara mendesing. Saat awan iblis dihilangkan, Zuawan mengambil langkah maju, berubah menjadi kabur saat dia bergegas menuju susunan transmisi di depannya, berniat untuk menghentikan Changdai pergi. Zuawan, sudah terlambat. Kamu tidak akan bisa menghentikanku. Begitu Changdai selesai berbicara, dia menghilang dari susunan teleportasi, meninggalkan Zuowen tanpa menunjukkan apapun. Susunan transmisi ini telah diperbaiki oleh Changdai. Bisakah Anda mencoba mengaktifkannya lagi? Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benak Zuowen. Zuowen menganggup dan melangkah ke barisan transmisi. Dia mengerahkan kekuatan dari tangan kanannya, bermaksud mengaktifkan susunan transmisi di bawah kakinya. Tiba-tiba, cahaya hitam dari sebelumnya muncul kembali. Itu bisa digunakan. Jejak kejutan menyenangkan muncul di mata Zuowen saat melihat pemandangan ini. Namun, dia segera kecewa saat mengetahui bahwa cahaya hitam pekat di sekitar susunan teleportasi hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar menghilang dan berhenti. Ini, mata Zuowen sedikit terkejut. Susunan transmisi di sisi lain seharusnya dihancurkan oleh Chang Dai. Oleh karena itu, meskipun susunan transmisimu masih utuh, itu tidak akan berguna. Kamu tidak akan bisa berteleportasi, kata Xiaohei dengan suara yang dalam. Orang ini. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri dengan marah. Di saat yang sama, dia semakin bingung tentang Chang Dai di dalam hatinya. Siapakah Chang Dai ini? Dari cahaya iblis yang dipancarkan dari tubuhnya, sepertinya Chang Dai dirasuki oleh sejenis iblis. Melihat susunan transmisi, itu seharusnya menjadi area inti dari reruntuhan sekte iblis ekstrim. Saya khawatir manfaat terbesar di dalamnya akan diambil oleh Chang Dai, kata Xiaohei dengan ekspresi jelek. Zuowen menganggup dan bertanya dengan suara yang dalam, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena susunan transmisi tidak dapat digunakan, kamu hanya dapat melalui gerbang timur. Lagipula, tidak mungkin ada empat gerbang batu di sekitar aula batu tanpa alasan, Xiaohei menganalisis. Sepertinya saya hanya bisa pergi ke gerbang timur. Namun, seharusnya ada beberapa harta karun di pavilion harta karun di gerbang timur. Jika waktunya tiba, saya akan masuk dan melihatnya. Zuowen menganggup. Saat dia hendak melangkah keluar, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan matanya menunjukkan ekspresi dingin. Apa yang salah? Xiaohei juga memperhatikan ekspresi Zuowen dan tiba-tiba bertanya. Kuku-kuku es jiwa yang mendalam tiba-tiba mengirimiku sinyal bahaya. Saya khawatir ia menghadapi semacam bahaya di jalur es yang mendalam, kata Zuowen dengan ekspresi agak jelek. Xiaohei terkejut. Segera setelah itu, dia berkata dengan suara agak dingin, menghadapi bahaya. Aku harus melihat jalur es yang sangat besar terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Zuowen mengambil langkah maju dan bergegas menuju jalur es yang mendalam. Pada saat ini, di jalur es mendalam yang dipenuhi badai es dan salju, seruan kebencian terus terdengar. Segera, di atas badai es dan salju, kupu-kupu es jiwa yang mendalam terus mengepakkan sayapnya. Di bawah kendali kupu-kupu es jiwa yang mendalam, badai es dan salju mendatangkan malapetaka di seluruh jalur es yang mendalam. Di bawah badai es dan salju, sesosok tubuh berdiri di udara. Yuan Power terus-menerus melonjak keluar dari tubuhnya, secara samar-samar menghalangi semua badai es dan salju yang dikendalikan oleh kupu-kupu es jiwa yang mendalam, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda untuk menekannya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kita akan bertemu dengan binatang Yuan yang langka seperti kupu-kupu es jiwa yang mendalam di jalur es yang mendalam. Binatang Yuan seperti itu memiliki potensi untuk menjadi kaisar iblis. Jika dipelihara dengan baik, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Institut Gridzou di masa depan. Di sisi lain medan perang berdiri sebuah kelompok yang dipimpin oleh seorang pria paruh baya berotot dengan baju besi perunggu. Jika Zhuawan ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini sebagai kepala sekolah Institut Gridzou, Zhu Bin. Berdiri di belakang Zhu Bin tentu saja adalah banyak praktisi dari Institut Gridzou. Oh, Zhu Chang telah menggunakan pedang perunggu Kiongki. Sepertinya hasil pertarungan ini sudah diputuskan. Senyuman tersungging di sudut mulut Zhu Bin saat dia berkata dengan lembut. Pada saat ini, di tengah angin dan salju yang tak ada habisnya, tatapan Zhu Chang terasa sangat dingin. Pedang perunggu di tangannya tiba-tiba terpotong. Aura pedang hijau melonjak seperti matahari yang terik, membentuk binatang Kiongki yang sangat besar. Aduh! Tubuh binatang Kiongki sangat besar, begitu besar hingga seolah-olah menutupi sinar matahari. Aura derasnya praktis menutupi kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan tiba-tiba menarik napas. Segera, angin dan salju yang tak berujung di sekitarnya tersedot ke dalam mulutnya, menyebabkan amukan angin dan salju di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Astaga! Begitu angin dan salju menghilang, cahaya memancar dari mata Zhu Chang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung tiba di depan kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Ekspresi muram memenuhi sudut mulutnya saat dia terkekeh, bajingan kecil. Sebelumnya, saya tidak dapat menjatuhkan Anda karena Anda memiliki badai es jalur es mendalam yang dapat Anda gunakan. Sekarang, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lawan denganku. Dengan patuh menjadi tungganganku. Saat dia berbicara, pedang perunggu di tangan kanan Zhu Chang ditebas. Kupu-kupu es jiwa yang mendalam memekik saat ia melebarkan sayapnya. Anak panah es yang tak terhitung jumlahnya ditembakan, membentuk hujan anak panah yang menyelimuti seluruh tubuh Zhu Chang. Tatapan Zhu Chang sangat dingin. Dia memutar pedang perunggu dan aura pedang hijau berubah menjadi perisai pedang oval, menghalangi hujan anak panah. Pada saat yang sama, Zhu Chang mengambil langkah maju dan tiba di depan kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Pedang perunggu itu menebas secara horizontal, menghantam tubuh kupu-kupu es jiwa yang mendalam dengan keras. Aduh! Kupu-kupu es jiwa yang mendalam menjerit sedih. Luka yang sangat mengerikan muncul di perut bagian bawahnya, menyebabkannya tiba-tiba jatuh dari langit. Bang! Zhu Chang perlahan mendarat di tanah dengan senyum sinis di wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Ketika dia tiba di depan kupu-kupu es jiwa yang mendalam, dia dengan acu-ta'acu berkata, kirimlah padaku dan aku akan melatihmu dengan baik. Mata kupu-kupu es jiwa yang mendalam dipenuhi dengan kebencian. Ia menoleh, sama sekali mengabaikan Zhu Chang. Ada pun kata-kata yang terakhir, tentu saja ia tidak mau mendengarkan. Kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Tatapan Zhu Chang menjadi dingin. Dia mengangkat kakinya dan tiba-tiba menginjak ke bawah. Dia akan memberi pelajaran pada kupu-kupu es jiwa mendalam yang terkutuk ini dengan benar. Namun, saat kaki kanannya hendak mendarat, niat membunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkan kaki kanannya tidak bisa mendarat dalam waktu yang lama. Niat membunuh ini sangat menakutkan, begitu menakutkan hingga membuat jantungnya berdebar-debar. Kamu bisa mencoba menginjaknya. Suara dingin terdengar di depan jalur es yang mendalam. Kupu-kupu es jiwa yang mendalam, yang awalnya menyipitkan mata, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang berwarna-warni dipenuhi dengan kegembiraan. Ia tahu bahwa tuannya datang untuk menyelamatkannya. Ketika Zhu Chang mendengar suara ini, pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Suara ini terlalu familiar baginya. Atau lebih tepatnya, bisa dikatakan dia tidak bisa melupakannya. Zhu Awen. Perlahan mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang mendekat perlahan, Zhu Chang bergumam pelan dengan ekspresi jelek. Zhu Awen berjalan ke arah kupu-kupu es jiwa yang mendalam dan dengan dingin menatap Zhu Chang. Dia berkata, Kupu-kupu es jiwa yang mendalam adalah tungganganku. Kamu berani mencuri dariku. Menanggapi pertanyaan Zhu Awen, Zhu Chang menyipitkan matanya dan dengan acuh tak acuh berkata, Kupu-kupu es jiwa yang mendalam ini jelas-jelas menyerapki es di jalur es yang mendalam dengan sendirinya. Sepertinya ia tidak memiliki pemilik sama sekali. Sejak kapan apakah itu menjadi milikmu? Kalau begitu maksudmu kamu ingin mencuri dariku. Zhu Awen mengambil langkah maju dan kekuatan Buddha melonjak. Segera, sosok Buddha emas yang mempesona keluar dari tubuhnya. Mata Zhu Awen meledak dengan cahaya keemasan saat menatap lurus ke arah Zhu Chang, menyebabkan hati Zhu Chang terasa dingin. Saat itu, selama kompetisi pahlawan, dia dikalahkan sepenuhnya oleh sosok Buddha di depan mata semua orang. Zhu Chang secara pribadi telah merasakan betapa menakutkannya kekuatan Zhu Awen saat itu. Namun, banyak penggarap istana Chang Agung berada di belakangnya. Oleh karena itu, Zhu Chang tidak terlalu khawatir jika Zhu Awen main-main. Dia dengan dingin berkata, Jelas kamu yang mencuri dariku. Menurutku kamu memutar balikan kebenaran. Memutar balikan kebenaran. Zhu Awen tertawa. Sosok Buddha Zhu Awen maju selangkah dan meninju dengan keras. Cahaya kepalan tangan itu sepertinya dilapisi emas saat meledak dengan cahaya Buddha yang tak terbatas. Zhu Chang tertangkap basah. Dia sama sekali tidak menyangka Zhu Awen akan menyerang secara langsung. Dalam kepanikan, dia memblokir pukulannya dan terpaksa mundur puluhan langkah sambil mengerang. 1.198 Suosh 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 Saat Zhu Chang didorong kembali oleh Zhu Awen, Zhu Awen memimpin Institut Grid Zhou ke sisi Zhu Awen. Mata Zhu Awen sedikit menyipit saat dia dengan dingin menatap Zhu Awen dan berkata, Zhu Awen, apa maksudnya ini? Mata Zhu Awen dipenuhi kewaspadaan saat dia melihat Zhu Awen yang berdiri di samping Zhu Awen. Aura Zhu Awen bahkan lebih kuat dari Chang Ji di rumah Chang besar. Zhu Awen memperkirakan bahwa orang ini setidaknya adalah kaisar tingkat kelima. Pakar seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia lawan saat ini. Zhu Awen menjawab dengan acuh tak acuh, tidak banyak. Kuku-kuku es jiwa yang mendalam ini adalah tungganganku. Zhu Awen ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan sebenarnya memiliki rancangan pada tungganganku. Dia hanya mendekati kematian. Apakah ada yang salah jika aku menghentikannya? Haha, kuku-kuku es jiwa yang mendalam ini muncul di jalur es yang mendalam. Mengapa Anda mengklaim bahwa itu milik Anda saat Anda tiba? Zhu Awen, kamu tidak bisa begitu tidak tahu malu. Zhu Chang dengan dingin mendengus dan mengejek. Meskipun dia sangat waspada dengan kekuatan Zhu Awen, dia secara alami tidak menempatkan Zhu Awen di matanya dengan dukungan Zhu Bin. Karena Zhu Chang sudah mengatakannya, jelas sekali kamu mencoba merebutnya darinya. Kamu benar-benar berani. Mata Zhu Bin sangat dingin saat dia melangkah maju. Tekanan kaisar yang mengerikan memancar keluar saat gumpalan niat membunuh benar-benar terkunci pada Zhu Awen, menyebabkan tubuh Zhu Awen menjadi kaku. Kelopak mata Zhu Awen bergerak-gerak hebat. Zhu Bin telah sepenuhnya memunci dirinya dengan niat membunuh tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui alasan di balik ini? Itu pasti karena Zhu Awen telah membantu Istana Grid Chang menjadi pusat perhatian selama kompetisi pahlawan, menyebabkan Institut Grid Zhou kehilangan kualifikasi untuk menjadi pemenang. Oleh karena itu, Zhu Bin mengincarnya seperti ini. Haha, Zhu Bin, kamu sudah sangat tua, namun kamu menindas yang muda. Apakah kamu tidak merasa malu? Tawa panjang terdengar dari belakang saat niat membunuh Zhu Bin mengunci Zhu Awen. Segera setelah itu, kelompok lain yang tidak lebih lemah dari Institut Grid Zhou mendarat di dekat Zhu Awen. Pemimpin kelompok itu mendarat di samping Zhu Awen. Dengan lambayan lengan bajunya, dia segera menarik tekanan kaisar yang dikeluarkan oleh Zhu Awen. Tuan Istana Chang Ji. Melihat sosok yang mengesankan di sampingnya, Zhu Awen membungkuk dan berbicara dengan hormat. Chang Ji tersenyum dan berkata kepada Zhu Awen, kamu tidak perlu melakukan itu. Zhu Awen, kamu juga anggota rumah Chang Agung. Jika Zhu Awen ingin membalas dendam pribadinya, aku, Chang Ji, tidak akan membiarkannya berhasil. Benar saja, wajah Zhu Awen berubah sedikit jelek saat mendengar itu. Meskipun kekuatannya dianggap sangat kuat di antara tujuh penguasa istana, Chang Ji dari Istana Chang Agung juga tidak lemah. Jika Chang Ji benar-benar ingin melindungi Zhu Awen, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Zhu, kita lihat saja. Mata Zhu Awen berkedip. Pada akhirnya, dia menyerah pada konflik dengan Grid Chang Manor. Tujuan mereka memasuki reruntuhan Sekte Setan Besar adalah untuk mendapatkan banyak harta karun dari Sekte Setan Besar. Jika mereka memulai perang dengan Grid Chang Manor karena Zhu Awen, tidak diragukan lagi itu adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Saat dia berbicara, Zhou Bin memimpin kelompok dari Institut Grid Zhou dan Grid Chang Manor ke sisi lain dari jalur es misterius. Ayo pergi juga. Chang Ji melirik kupu-kupu es jiwa hitam yang berjongkok di samping Zhu Awen. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya berteriak sebelum memimpin kelompok dan mengikuti dari belakang. Setiap detik adalah berpacu dengan waktu. Jika tindakan seseorang tidak cukup cepat, semua harta karun akan dirampas. Zhu Awen tahu bahwa Chang Ji seharusnya juga mengenali kupu-kupu es jiwa hitam. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Terbukti, dia tidak memiliki pemikiran yang salah tentang kupu-kupu es jiwa hitam Zhu Awen. Hal ini menyebabkan Zhu Awen memiliki kesan yang lebih baik terhadapnya. Dua kelompok dari Grid Chang Manor dan Grid Zhou Institute juga tiba di Aula Batu di pintu keluar jalur es misterius. Zhou Bin dan Chang Ji juga memperhatikan susunan teleportasi di tengah Aula Batu. Namun, mereka kehilangan minat ketika mengetahui bahwa susunan teleportasi tidak dapat diaktifkan. Ada empat pintu batu di sini. Pintu timur telah dibuka. Mungkin dibalik keempat pintu ini ada jalan menuju ke kedalaman reruntuhan sekte setan besar. Tatapan Zhou Bin tertuju pada pintu timur yang sudah terbuka saat dia berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Apakah kita tidak akan tahu setelah kita masuk? Chang Ji tersenyum. Zhou Bin mengangguk. Segera setelah itu, dia berkata, Dari kelihatannya, tangga itu hanya bisa menampung paling banyak sepuluh orang. Kami masing-masing akan mengirim empat orang untuk mengikuti kami berdua ke pintu timur. Jika memang ada jalan masuk, kami akan menggunakan token biokomunikasi untuk memberi tahu mereka. Chang Ji tentu saja tidak keberatan. Segera setelah itu, dua kepala bangsawan mulai memilih orang-orang yang akan dimasuki. Chang Ji berbalik dan tersenyum, Chang Yang, Chang Fei, Chang Yong, dan Zua Wen. Kalian berempat akan mengikutiku. Setelah mendengar ini, Chang Yang, Zua Wen dan tiga lainnya secara alami mengakui. Mereka semua tahu bahwa ada kemungkinan 80 persen akan ada harta karun unik di tangga. Oleh karena itu, kelompok orang pertama yang masuk pada dasarnya akan dapat memperoleh manfaat yang besar. Namun, di dalam kelompok Great Chang Institute, hati Yao Zeseng menjadi dingin. Chang Ji tidak memilihnya, tapi Zua Wen. Sangat jelas terlihat bahwa dalam hati Chang Ji, kepentingan Yao Zeseng jauh lebih rendah daripada Zua Wen. Hal ini menyebabkan kebencian Yao Zeseng terhadap Zua Wen semakin bertambah. Zhou Bin juga salah satu dari empat orang yang dipilih dari kelompok Institut Great Zhou. Tentu saja, dua orang jenius yang hebat, Zhou Hui dan Zhou Chang, ada di antara mereka. Tatapan mereka berdua saat melihat Zua Wen dipenuhi dengan permusuhan. Karena Zua Wen, mereka berdua kehilangan muka selama pertemuan pahlawan. Bagaimana mungkin mereka bisa memberikan wajah apapun kepada Zua Wen? Zua Wen tidak terlalu memperhatikan banyaknya tatapan bermusuhan di sekitarnya. Yang dia pedulikan adalah identitas orang yang telah sepenuhnya memperbaiki susunan teleportasi dan memindahkannya. Khususnya, sifat iblis di tubuh Chang Dai terlalu menakutkan. Meskipun Zua Wen memiliki pengalaman memolah jalur iblis, dia masih merasakan sensasi berdenyut dari tubuh Chang Dai saat itu. Yang paling membuatnya bingung adalah siapa sebenarnya Chang Dai itu. Saat itu, ketika Chang Dai berencana mencari reruntuhan sekte iblis ekstrim bersama Z, dia sudah merasa ada yang tidak beres. Segala sesuatu yang terjadi sekarang secara kebetulan membenarkan firasat awal Zua Wen. Saya merasa Chang Dai ada hubungannya dengan sekte iblis ekstrim. Selain itu, hubungan mereka seharusnya cukup dalam. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memperbaiki susunan teleportasi yang begitu rumit di aula batu sendirian. Suara serius Xiao Hei terdengar di benak Zua Wen, menyebabkan Zua Wen berulang kali menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, Zua Wen dengan lembut menghela nafas dan mengirimkan pesan, hanya dengan terlebih dahulu memasuki area inti dari sekte iblis ekstrim kita mungkin dapat mengetahui siapa Chang Dai itu. Ya, Anda harus berhati-hati mulai sekarang. Akan lebih baik jika Anda mengikuti di belakang grid Chang Mansion dan grid Zou Institute. Bagaimanapun, Chang Jie dan Zou Bin tidak lemah dan dapat membantu Anda mengatasi banyak rintangan di depan. Setelah Xiao Hei selesai berbicara, suaranya perlahan menjadi tenang. Karena kita sudah memilih orang-orang kita, ayo naik dan lihat. Zou Bin melambaikan lengan bajunya dan memimpin dengan menaiki tangga bersama Zou Chang dan tiga lainnya. Tak mau kalah, Chang Ji mengikuti dari belakang. Kelompok sepuluh orang dengan cepat melewati kabut tebal di atas. Melalui celah di depan kabut, mereka melihat jembatan biok putih panjang melintasi kehampaan dan pavilion harta karun di ujung jembatan panjang. Pavilion harta karun. Jangan bilang ada harta karun di dalamnya. Zou Bin menatap pavilion dan bergumam dengan suara rendah. Cahaya berkedip di matanya. Ayo masuk dan melihat. Chang Ji cukup tegas dalam tindakannya. Setelah berbicara, dia melangkah ke jembatan biok putih panjang. Zou Bin tentu saja tidak mau kalah dan mengikuti di belakang Chang Ji. Para jenius dari dua istana mengikuti di belakang kedua kepala istana dan diam-diam berjalan ke jembatan batu biok putih yang panjang. Zou Bin, sebaliknya, mengikuti di belakangnya tanpa suara. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saat sepuluh dari mereka hendak mencapai pintu masuk pavilion harta karun, seluruh jembatan batu biok putih panjang tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari jurang tak berujung di bawah jembatan. Astaga! Segera setelah itu, bayangan hitam berukuran beberapa ratus kaki berlari keluar dari dasar jurang. Hati-hati! Zou Bin dan Chang Ji berteriak pada saat bersamaan. Segera setelah itu, dua aura kaisar yang menakutkan menyembur keluar. Keduanya bergegas keluar dan langsung bergegas menuju bayangan hitam besar. Bum-bum-bum! Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Bahkan pavilion harta karun bergetar karena getaran ini. Berdiri di jembatan panjang, Chang Yang, Zou Wen dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi keheranan. Satu demi satu, mereka melompat ke udara dan melayang di udara saat mereka menatap pertempuran yang menakutkan dan intens tidak jauh dari sana. Baru pada saat itulah Zou Wen melihat penampakan sebenarnya dari bayangan hitam yang tiba-tiba keluar dari jurang. Binatang itu panjangnya lebih dari seratus kaki dan tampak seperti berudu. Warnanya hitam pekat dan memiliki tanduk di punggungnya. Ekornya panjangnya puluhan kaki seperti ekor ikan. Ada binatang raksasa yang menakutkan di dalam jurang. Kekuatan binatang raksasa ini tidak lebih lemah dari kaisar tingkat menengah biasa. Terlebih lagi, tubuh fisiknya sangat menakutkan. Zou Chang bergumam dengan wajah agak pucat. Tujuh lainnya tidak terlihat lebih baik. Kekuatan binatang raksasa itu memang menakutkan. Jika mereka berdelapan menghadapi binatang raksasa ini, mereka mungkin akan mendapat masalah besar. Zou Wen menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak terburu-buru pergi ke pavilion harta karun sendirian. Jika dia harus menghadapi binatang raksasa ini sendirian, nasibnya tidak akan baik. Kekuatan Zou Bin dan Chang Ji dianggap cukup kuat di kalangan kaisar tingkat menengah. Meskipun binatang raksasa itu ganas dan berkulit tebal, ia masih belum bisa menandingi kekuatan gabungan Zou Bin dan Chang Ji. Dengan tangisan sedih, binatang raksasa itu meledak menjadi awan kabut darah di bawah serangan Zou Bin dan Chang Ji. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan darah dan memercik ke bawah. Astaga! Zou Bin dan Chang Ji kembali ke jembatan biok putih panjang. Mereka sedikit kehabisan nafas dan dada mereka naik turun. Jelas tidak mudah bagi mereka untuk menghadapi binatang raksasa ini. Metabis macam apa ini? Mengapa begitu sulit untuk dihadapi? Zou Bin mengerutkan kening dan bertanya. Chang Ji menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya tidak tahu. Untungnya, kami berdua bergabung. Jika tidak, akan sangat sulit menghadapinya jika kami menghadapinya sendirian. Mari kita masuk ke pavilion harta karun dan melihat-lihat. Mungkin akan ada hal-hal baik di dalamnya. 1199 Area di dalam pavilion multi harta karun cukup luas. Ada deretan platform batu biok bundar yang tingginya sekitar 10 kaki di dalamnya. Platform batu biok ini memiliki ukuran berbeda. Mereka diukir dari batu biok putih berkilau yang indah. Mereka tersebar padat di pavilion. Ada lampu berkedip di platform batu biok. Di atas platform batu biok, ada perisai cahaya setengah lingkaran dengan warna berbeda. Melalui perisai cahaya ini, Zou Wan dan yang lainnya dapat melihat beberapa benda mengambang di perisai cahaya. Pada saat yang sama, di kedua sisi pintu masuk pavilion, terdapat dua patung batu yang masing-masing tingginya sekitar 10 kaki. Patung batu ini menggambarkan patung setan dengan gas hitam yang menggelinding. Kedua patung iblis ini sepertinya tidak pada tempatnya di pavilion harta karun, yang penuh dengan perhiasan. Karena kedua patung iblis ini tidak terlalu mencolok, Zou Bin, Chang Ji dan yang lainnya tanpa sadar mengabaikannya. Hanya Zou Wan yang melihat kedua patung iblis ini untuk kedua kalinya, karena dia dapat merasakan aura iblis dari kedua patung iblis ini agak mirip dengan Chang Ji, yang telah menghilang dalam formasi teleportasi. Kamu hanya dapat mengambil satu harta karun dari pavilion harta karun. Setelah kamu mengambilnya, kamu akan diteleportasi keluar. Suara seperti guntur terdengar dari dalam pavilion. Setelah ditransmisikan tiga kali, menjadi sunyi. Kamu hanya dapat mengambil satu harta karun, dan kamu akan diteleportasi keluar. Zou Bin dan Chang Ji saling memandang dengan tatapan aneh di mata mereka. Zou Chang, Zou Hui, Zou Lan dan Zou Yi, kalian berempat mencari dengan hati-hati di pavilion ini. Yang terbaik adalah memilih harta karun terbaik sebelum keluar. Apakah kalian mengerti? Zou Bin berkata kepada empat orang di belakangnya. Mereka berempat mengangguk. Segera, mereka berubah menjadi empat bayangan dan bergegas menuju empat arah pavilion, berniat memilih harta karun terbaik untuk dibawa keluar. Karena ada aturan yang menyatakan bahwa mereka hanya boleh mengambil satu harta karun, tentu saja mereka harus melakukannya dan berusaha mendapatkan harta terbaik untuk dibawa keluar. Hal yang sama terjadi di rumah besar Chang. Mereka semua berpencar, berharap menemukan harta karun terbaik untuk dibawa keluar. Namun, ketika mereka mengamati harta karun di platform Batu Diok, mereka menemukan bahwa perisai cahaya sebenarnya dapat menghalangi deteksi Mindsense. Dengan kata lain, mereka tidak mengetahui penampakan sebenarnya dari harta karun di dalam perisai cahaya. Mereka bahkan tidak bisa mendeteksi aura harta karun itu. Setelah menyadari hal ini, semua orang berhenti memetik harta karun. Wajah Zou Bin dan Chang Ji sedikit jelek. Apa yang harus kita lakukan? Zou Bin bertanya pada Chang Ji. Mendesah. Orang yang merancang gudang harta karun ini sungguh berbahaya. Meskipun ada banyak harta karun di gudang harta karun, semuanya tersembunyi. Kami tidak punya cara untuk memilih harta karun ini. Kata Chang Ji tak berdaya. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa mencobanya satu per satu. Zou Lan, pilih harta karun dan lihatlah. Zou Bin menginstruksikan Zou Lan, yang tidak jauh dari situ. Zou Lan mengangguk. Dia melangkah keluar dan dengan santai tiba di depan platform batu giyok. Dia mengulurkan tangan kanannya dan energi asal yang menakutkan hancur, menghancurkan penghalang cahaya dan mengambil harta karun di dalamnya. Harta karun ini adalah pedang besar yang mengeluarkan api. Saat pedang ini muncul, suhu di sekitarnya meningkat. Hem, itu hanya harta karun roh tingkat kaisar tingkat rendah. Zou Bin sedikit mengernyit saat melihat pedang menyala di tangan Zou Lan, dan dia berbicara dengan sedikit tidak senang. Suara mendesing. Saat Zou Lan mengeluarkan pedang berkobar, pilar cahaya menyelimuti dirinya. Detik berikutnya, Zou Lan diutus. Sepertinya suaranya benar. Setelah harta karun diambil, toko harta karun akan mengirimmu keluar. Zou Wan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Zou Lan dikirim, Zou Bin mengulangi trik yang sama dan membiarkan tiga orang yang tersisa memilih harta mereka sendiri. Namun, sangat disayangkan bahwa harta karun yang dipilih oleh mereka bertiga pada dasarnya adalah harta karun jiwa raja. Hal ini menyebabkan ekspresi Zou Bin menjadi agak jelek. Pada tingkat kultifasinya, harta karun roh pangkat kaisar sangat sulit untuk menarik perhatiannya. Hanya kaisar senjata yang benar-benar bisa menggerakkannya. Metode Chang Ji mirip dengan Zou Bin, tetapi keberuntungan Chang Ji jauh lebih baik daripada Zou Bin. Chang yang sebenarnya mendapatkan senjata kaisar tingkat rendah, yang menyebabkan tatapan Zou Bin menjadi sedikit tidak bersahabat. Zou Bin, apakah Anda ingin memilih terlebih dahulu? Saat ini, hanya Zou Bin, Chang Ji, dan Zou Bin yang tersisa di gudang harta karun. Chang Ji memandang Zou Bin dan bertanya. Zou Bin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak terburu-buru. Saya masih ingin melihatnya. Mungkin saya bisa melihat beberapa senjata kaisar yang menakjubkan. Chang Ji menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata berani Zou Bin. Rupanya, dia tidak terlalu peduli dengan kata-kata Zou Bin. Namun, Zou Bin mencibir lagi dan lagi. Karena Zou Bin tidak terburu-buru memilih, Zou Bin dan Chang Ji tentu saja tidak akan menemani Zou Bin. Setelah mengamati bagian dalam papiliun, Chang Ji dan Zou Bin tidak ragu-ragu memilih harta karun mereka sendiri. Namun, mereka sangat pintar. Mereka langsung memasukkan harta mereka ke dalam cincin roh mereka dan tidak menunjukkan susunan harta itu satu sama lain. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua pilar cahaya terdengar. Kemudian, Chang Ji dan Zou Bin diusir oleh barisan transmisi. Dalam sekejap, hanya Zou Bin yang tersisa di gudang harta karun. Xiao Hei, apakah menurut Anda aura kedua patung iblis di samping pintu itu sangat mirip dengan piringan Chang? Zou Bin berdiri dengan tenang dan tiba-tiba bertanya. Xiao Hei menganggup dan berkata, mereka memang mirip. Pergi dan lihat, mungkin kamu bisa menemukan sesuatu yang berbeda. Mendengar ini, Zou Bin maju selangkah. Patung iblis bukanlah harta karun di platform batu diok di toko harta karun. Bahkan jika Zou Bin menyimpannya, itu tidak akan dikirim oleh penyimpanan harta karun. Sebelumnya, Chang Ji dan Zou Bin ada di sana, jadi Zou Bin tidak bertindak gegabuh. Sesampainya di depan patung iblis, Zou Bin diam-diam melihatnya. Segera, dia menemukan bahwa wajah patung iblis itu sangat buram, seolah-olah wajahnya tertutup lapisan kabut. Setelah mengamati dalam waktu lama, Zou Bin tidak menemukan apapun. Matanya berkedip, Zou Bin bergumam dengan suara rendah, mari kita lihat apakah mata iblis berpengaruh padanya. Saat dia berbicara, retakan muncul di antara alis Zou Bin, dan mata iblis yang sangat hitam muncul. Selanjutnya, cahaya iblis keluar dari mata iblis dan membekas di antara alis kedua sosok iblis itu. Ledakan. Segera setelah itu, Zou Bin terkejut saat mengetahui bahwa wajah kedua golem yang awalnya buram kini mulai menjadi jelas. Pada saat yang sama, mata mereka yang tertutup rapat perlahan terbuka, memperlihatkan sepasang murid iblis. Zou Bin dapat melihat banyak sekali informasi pada murid-murid itu. Seni pertempuran iblis adalah kode budidaya iblis yang dibuat oleh penguasa iblis besar. Kode ini dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan jalur iblis, sehingga para penggarap iblis tidak akan lagi menderita dari kekuatan jalur iblis. Kode ini dapat membuat iblis kultifator menggunakan kekuatan jalur iblis dan memperbudak mereka. Selain itu, Demon Battle Art dapat menuangkan Yuan Qi ke dalam tubuh dan mengubahnya menjadi Demon Battle Qi. Demon Battle Qi bahkan lebih menakutkan daripada Yuan Qi Demon Battle Qi akan mampu melawan langit, bumi, dan dewa. Mereka akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Mata Zhuowen bersinar terang saat dia perlahan membukanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar mendapatkan metode pertempuran iblis agung yang telah diciptakan oleh Raja Iblis Agung di masa lalu dalam dua patung tersebut. Retakan. Setelah mendapatkan seni pertempuran iblis ekstrim, dua sosok iblis di depan Zhuowen hancur. Kemudian, dua manik bundar yang dikelilingi oleh energi hitam muncul di dalam dua sosok iblis itu. Ki iblis di dalam kedua manik-manik ini sangat padat. Terlebih lagi, Ki iblis bahkan lebih kuat daripada Ki iblis biasa. Apakah ini yang disebut Demon Battle Ki? Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia merasakan Ki iblis yang kuat di dalam kedua manik itu. Seharusnya itu adalah Demon Battle Ki. Nak, jika kamu menyerap Demon Battle Ki di sini, aku rasa kekuatan jalur iblismu akan mencapai lapisan kelima. Pada saat itu, kamu akan dapat membuat tubuh iblis. Dengan mata iblis Buddha, pada saat itu, kekuatan bertarungmu akan meningkat sekali lagi jika tiga klon Buddha, iblis, dan manusia bergabung menjadi satu, Xiaohei tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Zhuowen menganggup dan berkata, aku akan tinggal di pavilion harta karun berlimpah selama tiga hari. Akan lebih baik jika aku bisa mengandalkan Ki iblis besar untuk menyimpulkan jalan kebingungan tingkat kelima. Jika aku tidak bisa, maka aku akan langsung pergi. Ya, kamu bisa. Bagaimanapun, Anda saat ini berada di reruntuhan sekte setan besar. Jika Anda berkultivasi terlalu lama, saya khawatir hal-hal baik yang ada di dalamnya sudah diambil oleh orang lain. Xiaohei setuju. Setelah mengatakan itu, Zhuowen tidak membuang waktu lagi. Dia duduk bersila di tempat dan memegang manik di tangan kanannya. Dia mulai mengedarkan jalur iblis di tubuhnya. Segera, Demon Ki yang melonjak menyelimuti seluruh tubuh Zhuowen, menyebabkan Zhuowen saat ini tampak sangat aneh. Tiga hari berlalu dengan lambat. Selama periode ini, tuan rumah lainnya juga tiba di pavilion harta karun berlimpah. Meskipun mereka juga memperhatikan Zhuowen, yang dikelilingi oleh Demon Ki yang melonjak di sudut, mereka tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengganggu Zhuowen. Lagipula, tuan rumah lainnya juga tahu bahwa Zhuowen adalah anggota rumah besar Chang. Jika mereka diam-diam membunuh Zhuowen, canggih dari istana Chang Agung mungkin akan membunuh mereka. Selain itu, Demon Ki yang mengelilingi Zhuowen memberikan perasaan yang sangat kuat kepada semua orang. Oleh karena itu, meskipun Zhuowen sedang berkultifasi di sana, para pejuang pavilion harta karun yang baru-baru ini tampaknya memperlakukan Zhuowen sebagai patung batu dan tidak berniat mengganggunya sama sekali. Ketika hari ketiga tiba, Demon Ki di sekitar Zhuowen tiba-tiba melonjak. Kemudian, Demon Ki hitam yang melonjak jatuh di depan Zhuowen dan mulai menggeliat terus-menerus. Akhirnya, ia membentuk tubuh yang sangat hitam. Sosok ini dipenuhi aura iblis yang kuat. Rambutnya yang hitam pekat bercampur dengan warna darah merah tua, mengeluarkan warna hitam darah yang aneh. Ada tiga bekas luka berdarah di wajahnya yang dingin dan acuh-tacuh. Mata iblisnya merupakan campuran hitam dan merah, memberinya penampilan yang aneh. Ledakan Tubuh iblis itu perlahan mendarat di tanah dan tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba, Demon Ki melonjak dan membentuk Demon Cloud yang menakutkan di kekosongan di belakangnya. Pada saat ini, banyak pejuang telah memasuki pavilion harta karun berlimpah. Ketika para prajurit ini melihat sosok di sudut pavilion, mereka semua menghentikan langkahnya dan ekspresi ketakutan muncul di mata mereka. 1200 Zhuowen, yang sedang duduk bersila di belakang tubuh iblis itu, perlahan berdiri. Matanya berkedip. Dalam tiga hari terakhir, Dengan bantuan ki pertempuran iblis ekstrim, Zhuowen akhirnya mencapai kekuatan Bedefilmen tingkat kelima. Pada saat yang sama, dia juga memicu kekuatan mata iblis, yang melahirkan tubuh iblis yang dipenuhi dengan ki pertempuran iblis ekstrim. Suara mendesing. Dengan lambayan tangan kanannya, Zhuowen memanggil tubuh Buddha. Dia perlahan berjalan di antara tubuh Buddha dan tubuh iblis. Dia memandang Zhuowen, yang diselimuti cahaya Buddha, dan kemudian pada Zhuowen, yang diselimuti Demoniki. Mereka bertiga tersenyum bersamaan. Mata Buddha dan mata iblis dapat dipisahkan. Jika digabungkan, akankah tubuh Buddha dan iblis menyatu dan menciptakan jenis tubuh Buddha dan iblis yang berbeda? Zhuowen mundur beberapa langkah dan menatap punggung tubuh Buddha dan iblis. Kemudian, sambil berpikir, tubuh Buddha dan iblis perlahan mendekat satu sama lain di bawah kendali Zhuowen. Sang Buddha mengulurkan tangan kirinya, yang dipenuhi dengan kekuatan Buddha, sedangkan tubuh iblis mengulurkan tangan kanannya, yang dipenuhi dengan Demoniki yang mengamuk. Saat tangan kiri dan kanan mereka bersentuhan, kekuatan Buddha dan kekuatan iblis mulai menyatu, dan kekuatan yang sangat menakutkan sedang dipupuk. Gemuruh. Suara seperti guntur yang teredam terdengar. Energi Buddha dan iblis mulai menyatu, membentuk bola spiral emas dan hitam. Di dalam bola spiral emas dan hitam ini, energi destruktif meluap. Energi baru yang terbentuk dari perpaduan energi Buddha dan iblis ini sangat menakutkan. Energi macam apa ini? Mengapa auranya begitu menakutkan? Di dalam pavilion harta karun berlimpah, banyak prajurit yang tertarik dengan tindakan suawan. Ketika mereka melihat tubuh Buddha dan iblis saling berpegangan tangan, mereka merasakan keterkejutan yang kuat di hati mereka saat dua energi berlawanan yaitu buddhisme dan dimendao bergabung untuk membentuk energi baru. Sedikit saja aura energi baru sudah cukup untuk membuat mereka bergidik ketakutan. Jika mereka menghadapi energi ini, mereka dapat membayangkan bahwa mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Anak nakal, segera tarik kembali energi iblis Buddha ini? Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Suara mendesak Xiaohei tiba-tiba terdengar, menyebabkan pikiran Zuawan bergetar. Saat dia hendak menggunakan pikirannya untuk mengendalikan tubuh Buddha dan iblis agar segera pergi, kekuatan Buddha dan iblis antara tubuh Buddha dan iblis mulai membengkak dengan hebat. Ukurannya terus bertambah dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan dan kuat. Tidak bagus, sudah terlambat. Pupil Zuawan menyusut seukuran jarum. Dengan pikiran, tubuh Buddha dan tubuh iblis berubah menjadi mata iblis Buddha dan mengebor ke dahi Zuawan. Segera setelah itu, Zuawan mengambil langkah maju dan segera tiba di depan platform batu biok yang paling dekat dengannya. Dia meninju dengan tangan kanannya dan perisai cahaya di platform batu biok hancur. Zuawan bahkan tidak melihat harta karun apa yang dia pegang. Setelah mengeluarkannya, kekuatan teleportasi menyelimuti dirinya dan dia berubah menjadi pilar cahaya dan meninggalkan rumah harta karun. Kecepatan Zuawan sangat cepat. Dia menyelesaikan rangkaian tindakan ini dalam sekejap mata. Banyak pembudidaya di Bountiful Tracer Papillion bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Zuawan menghilang ke dalam pilar cahaya. Ketika para pejuang ini akhirnya bereaksi, mereka menemukan bahwa kekuatan Buddha dan iblis yang diciptakan oleh Zuawan telah meletus. Maka, semua orang mulai panik. Sama seperti Zuawan, mereka segera mengambil harta karun itu dan pergi. Sayangnya, mereka melewatkan waktu terbaik untuk melarikan diri. Kekuatan ledakan Buddha Demon Energy terlalu mengerikan. Itu hampir menyelimuti seluruh pavilion multi harta karun. Para prajurit yang masih berada di pavilion multi harta karun langsung diselimuti oleh energi kekerasan ini. Segera setelah itu, jeritan menyedihkan terdengar satu demi satu. Zuawan, yang telah pergi, tentu saja tidak peduli dengan para pembudidaya yang mengalami bencana yang tidak terduga. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu bahwa Zuawan saat ini berada di lorong yang agak luas. Di lorong ini, ada banyak lengan dan kaki logam keras berserakan. Mereka seharusnya menjadi boneka yang kuat. Sepertinya sudah banyak orang yang lewat sini. Saya harus segera menyusul mereka. Mata Zuawan berkedip. Dia mengambil satu langkah ke depan, berubah menjadi kilat hitam, dan menghilang ke dalam lorong. Adapun Zuawan sebenarnya cukup puas dengan mendapatkan Super Demonic Battle Art dan Super Demonic Battle Key, apalagi dengan bantuan Super Demonic Battle Key untuk mendorong Bedefilmen ke level kelima dan menciptakan tubuh iblis. Kekuatan ofensif tubuh iblis bahkan lebih mengerikan daripada tubuh Buddha. Jika tubuh iblis bisa menjadi kaisar iblis, kekuatannya akan sangat menakutkan. Bahkan mungkin bisa melawan kaisar bela diri tingkat menengah. Namun, Zuawan kecewa karena kombinasi Buddha dan tubuh iblis gagal. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras dalam aspek ini. Bagaimanapun juga, kombinasi Buddha dan tubuh iblis memang sangat menggoda. Bau darahnya sangat menyengat. Saat melewati lorong, Zuawan dengan cepat merasakan ada bau darah yang sangat menyengat di udara. Bau darah masih melekat di hidung Zuawan, menyebabkan dia sedikit mengeringit. Meskipun dia mengolah di Mendaw of Masakre, dia masih merasakan dinginnya bau darah yang mengerikan. Berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk menghasilkan bau darah yang begitu mengerikan. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa semakin dalam dia masuk ke lorong, semakin kental bau darahnya. Itu hampir membuatnya mual, yang membuatnya merasa aneh. Akhirnya, setelah melewati lorong selama hampir satu jam, Zuawan tiba di sebuah aula besar. Aula ini sangat besar, membentang puluhan mil. Seluruh aula berwarna merah darah, dan keempat dinding aula ini dipenuhi tumpukan tulang. Pada saat ini, di tengah-tengah aula tulang ini, terdapat genangan darah yang lebarnya beberapa mil. Mayat yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk di sekitar genangan darah. Seluruh pemandangan itu seperti segunung mayat dan lautan darah, yang sangat menakutkan dan aneh. Terlebih lagi, kumpulan darahnya bahkan lebih aneh lagi. Cabang-cabang seperti pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya tumbuh darinya, yang menerkam mayat-mayat di sekitarnya dan mulai menghisap darah dari mayat-mayat itu. Darah mengalir di sepanjang cabang-cabang seperti pembulu ini dan terus-menerus mengalir ke genangan darah, menyebabkan genangan darah terus bergolak. Selama periode ini, bahkan ada gelembung berwarna darah. Zuawan sedikit mengernyit. Aula tulang ini sungguh terlalu aneh. Apalagi bau darah yang kental membuatnya merasa mual. Perasaan ini jelas bukan perasaan fisik, tetapi perasaan rohani. Tidak, jangan menghisap darahku, jangan. Di antara mayat yang tak terhitung jumlahnya, sesosok tubuh yang bermandikan darah menjerit dan buru-buru merangkak menjauh dari sisi genangan darah, ingin meninggalkan genangan darah. Namun, cabang-cabang mirip pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh dari genangan darah itu seperti tali terberat di dunia, mengikat sosok itu dalam keadaan yang menyedihkan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Orang itu segera memperhatikan Zuawan, yang baru saja tiba di aula. Tenggorokannya kering, dan dia menggunakan tangan kanannya untuk meminta bantuan Zuawan. Tanpa ragu-ragu, Zuawan maju selangkah dan tiba di depan pria itu. Tujuh pedang pembunuh di tangannya tersapu dan ditebas. Segera, pembulu darah dan cabang yang menjerat pria itu semuanya hancur. Darah menyembur keluar seperti kolom air. Setelah memotong pembulu darah dan cabangnya, Zuawan mengulurkan tangan kirinya dan meraih orang itu. Saat dia hendak terbang, pembulu darah dan cabang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari genangan darah, membungkus anggota badan dan tulang Zuawan dari segala arah. Selain itu, mereka sepenuhnya menutup jalan mundurnya. Pedang api ultimasi. Zuawan dengan dingin mendengus ketika energi mental menyembur keluar dari istana niwan miliknya. Selanjutnya, arai pedang tertinggi dan tak terbatas dalam cincin rohnya berubah menjadi seberkas cahaya dingin yang melesat keluar, berubah menjadi lautan api yang menutupi langit, sepenuhnya menghalangi cabang-cabang mirip kapal yang tak terhitung jumlahnya di luar. Pada saat yang sama, langkah kaki Zuawan bergeser saat dia terbang mundur, tatapannya muram saat dia menatap genangan darah di depannya. Ketika Zuawan mundur ke pintu masuk aula, cabang-cabang seperti pembuluh yang tak terhitung jumlahnya di genangan darah tidak lagi mengejarnya, seolah-olah ada semacam batasan. Zuawan meletakkan orang itu di tangannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa penampilan orang itu agak familiar. Dia bertanya dengan agak ragu, Anda Zhou Chang dari Institut Grid Zhou. Orang itu jatuh ke tanah dan muntah beberapa saat sebelum berangsur-angsur pulih. Dia menatap Zuawan, seluruh tubuhnya gemetar saat dia menganggup dan berkata, Ya, saya Zhou Chang, saya Zhou Chang. Apa yang terjadi di sini? Zuawan sedikit mengernyit saat perasaan tidak menyenangkan di hatinya semakin kuat. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di aula karena orang-orang yang meninggal di sini pada dasarnya adalah semua kultifator dari dunia luar. Beberapa dari mereka adalah kultifator elit dari tujuh prefektur besar. Zhou Chang menyilangkan tangannya saat mendengar pertanyaan Zuawan. Seluruh tubuhnya bergetar lebih cepat saat giginya bergemeletuk. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia tergagap, hari di mana aku kembali akan menjadi hari di mana penguasa iblis ekstrim tiba. Penguasa iblis ekstrim telah kembali, membawa serta kebencian yang tak ada habisnya. Oh. Alis Zuawan terkatup rapat ketika dia mendengar kata-kata Zhou Chang yang tidak masuk akal. Dia semakin bingung. Zhou Chang adalah kaisar tingkat kedua, namun dia sangat ketakutan. Dia benar-benar tidak tahu keberadaan seperti apa yang bisa membuat kaisar tingkat kedua seperti ini. Namun, dari kata-kata Zhou Chang, jelas bahwa alasan aula menjadi seperti ini ada hubungannya dengan penguasa iblis ekstrim. Mungkinkah penguasa iblis ekstrim, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, telah kembali. Namun, mengingat budidaya kaisar tingkat lanjut dari penguasa iblis ekstrim, dia seharusnya tidak mengerahkan begitu banyak orang, bukan? Zuawan sedikit mengernyit. Dia merasa sangat ragu, segala sesuatu yang terjadi terlalu aneh. Astaga! Suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Kemudian, serangan yang sangat mengerikan turun dari langit di atas kepala Zuawan. Zuawan merasakan bahaya saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Selanjutnya, Zuawan menghentakkan kakinya dan menghindar ke samping. Ledakan! Pedang cahaya besar mendarat di tempat Zuawan berada beberapa saat yang lalu. Kemudian, sebuah kawah besar muncul di tempatnya berdiri. Namun, pedang ringan itu tidak mengenai sasarannya, jadi ia berbalik dan terbang menuju Soochang. Tidak baik.